Tapak-tapak jejak gajah mada jilid 3. Bagian 1. Saat itu, langit di atas tanah hujung galuh telah dipenuhi warna bening senja. Terlihat beberapa prajurit bergerombol di berbagai tempat tengah beristirahat setelah sepanjang hari bekerja membangun benteng mereka sendiri, sebuah tempat yang akan jauh lebih nyaman dibandingkan barak-barak sementara mereka. Singgahlah kalian di Pulau Wangi-wangi, kabarkan kepada keluarga ku bahwa saat ini kami sudah punya tempat yang aman di tanah hujung galuh, berkata Raden Wijaya kepada seorang perwira prajurit yang akan memimpin sebuah pelayaran dagangnya menuju tanah gulun yang akan bertolak besok pagi dari bandar hujung galuh. Pesan tuanku akan kami sampaikan, berkata perwira itu penuh hormat sambil berpamit diri setelah menerima beberapa pesan lainnya dari Raden Wijaya. Bila saja tidak ada keperluan di Bali Dwi Pa, mungkin aku akan ikut berlayar dengan mereka singgah di Pulau Wangi-wangi, berkata Mahasa Amping kepada Raden Wijaya ketika perwira itu telah jauh melangkah meninggalkan barak prajurit. Aku berharap dapat berkumpul dengan mereka kembali, berkata Raden Wijaya. Di saat musim angin barat daya nanti, aku berharap mereka akan ikut serta pulang bersama Yong Singasari yang kembali dari tanah gurun. Tentunya kita sudah dapat memberikan mereka sebuah naungan yang layak, sebuah pesanggerahan yang tenang dan indah karya seng empu sejati, berkata Mahasa Amping sambil melirik ke arah Kisandikala yang telah membuat sebuah bagian kasar di atas sebuah lontar, sebuah gambar yang begitu indah sepertinya tadi atas tanah hutan maja. Besok Kisandikala akan berangkat ke Lamajang, bertanya Raden Wijaya kepada Kisandikala meyakinkan kembali meski sudah didengar langsung dari Kisandikala beberapa waktu yang lalu ketika dalam perjalanan pulang dari hutan maja tadi siang. Benar, sudah lama hamba meninggalkan sanak keluarga di Lamajang, berkata Kisandikala penuh senyum. Kapan kamu akan bertolak kembali Dwi Pa? bertanya Raden Wijaya kepada Mahasa Amping sepertinya merasa berat ditinggalkan oleh dua orang yang selama ini menemaninya seperti sebuah keluarga di saat dirinya seperti terasing, jatuh patah harang tidak punya pegangan arah. Mereka lah yang telah membangun, mengangkatnya berdiri tegak kembali menghadapi kepahitan dan getir kekalahan Singasari sebagai jalan takdir yang harus diterimanya sebagai sebuah tantangan, sebuah perjuangan. Ada sebuah perahu dagang yang akan bertolak ke Bali Dwi Pa besok kelusa, berkata Mahasa Amping. Aku akan cepat datang kembali dengan seratus orang cantrik pamucutan sebagaimana yang kujanjikan, berkata kembali Mahasa Amping yang dapat membaca perasaan Raden Wijaya saat itu. Maka ketika malam datang mewarnai wajah langit di atas tanah hujung galuh, suasana di barak prajurit yang sederhana itu telah berubah menjadi sebuah malam perpisahan. Dengan sangat berat hati mereka harus melepas kisandikala pergi kelam ajang seorang diri. Dan malam itu lengkung langit di atas tanah hujung galuh begitu sepi dari kerat-kerlip cahaya bintang, mungkin sebentar lagi akan turun hujan. Hujan gerimis telah turun sepanjang malam membasai tanah dan rerumputan di atas tanah hujung galuh. Gerimis baru reda saat menjelang fajar tiba. Sisa-sisa genangan air masih terlihat merata di setiap tanah legok hampir di setiap jalan yang biasa banyak dilalui orang, terutama jalan menuju ke arah bandar pelabuhan ujung galuh. Gerimis yang turun sepanjang malam itu telah membuat udara pagi itu terasa begitu menyegarkan. Wajah cerah terlihat di atas sebuah perahu bercadik yang tengah merenggang menjauhi sebuah dermaga kayu bersama beberapa orang yang melambaikan tangannya di atas dermaga. Selamat jalan sahabat, berkata Mahesa Amping dari atas dermaga kayu melambaikan tangannya kepada Kisandikala di atas perahunya. Terlihat Kisandikala dengan senyum cerahnya membalas semua lambayan tangan itu, dua orang prajurit singasari yang mengantarnya ikut juga melambaikan tangannya. Perahu bercadik dan bertiang layar tunggal itu terus merenggang menjauhi tepi pantai. Kisandikala masih terus memandang ke arah dermaga kayu yang semakin menjauh. Wajah-wajah ceria di atas dermaga kayu itu akhirnya semakin samar seperti bayang-bayang yang berbaris di antara ujung geladak kiyong perahu layar yang bergoyang dihempas sombak laut pagi. Perahu Kisandikala yang dikayuh oleh dua orang prajurit yang mengantarnya terus melaju menyusuri tepian pantai timur Jawa Dwi Pa. Laut Selat Madura begitu tenang seperti sebuah danau biru yang luas, di sebelah kanan Kisandikala terbentang hutan hijau Jawa Dwi Pa. Di perjalanan pelayarannya itu kadang bertemu dengan beberapa nelayan yang telah menanamkan sauhnya tidak jauh dari bibir pantai. Seperti saudara yang lama tidak berjumpa mereka melamaikan tangannya ke arah perahu Kisandikala. Begitulah kehidupan dan keramahan suasana para nelayan di tengah laut. Kisandikala semasa mudanya banyak sekali mengunjungi berbagai tempat. Perjalanan laut kali ini bukan pengalaman pertamanya. Dan Kisandikala sangat mengenal beberapa tempat pantai sepanjang perjalanannya seperti mengenal bentuk regol halaman rumah tetangganya. Kita beristirahat di pantai penyu, berkata Kisandikala ketika matahari telah hampir berdiri di puncaknya. Dua orang prajurit singasari itu terlihat tengah mengayuh dayungnya menuju sebuah bibir pantai yang landai. Bertiga mereka menarik dan mendorong perahu hingga jauh ke pasir putih yang hangat terbakar cahaya matahari. Di siang hari itu, kita berteduh di bawah batu goa cadas itu, ada banyak air tawar keluar dari celah-celah batu, berkata Kisandikala sambil menunjuk ke arah bukit cadas di depan mereka seperti raksasa hitam menjaga pantai laut. Sangat teduh berada di antara lekuk-lekuk besar menyerupai goa dekat bukit cadas itu. Seperti yang dikatakan oleh Kisandikala mereka menemui banyak air tawar yang keluar dari celah-celah batu cadas di sekitar mereka. Kita berteduh di sini menunggu hingga matahari melintas ke barat, berkata Kisandikala. Akhirnya ketika matahari telah melintas tergelincir ke arah barat, mereka melanjutkan kembali perjalanan mereka. Ketika angin bertiup cukup kencang ke arah timur, mereka segera membuka ikatan layar. Dan perahu bercadik itu telah melaju terbawa angin. Warna mega langit di atas kepala mereka terlihat semakin buram bersama suramnya cahaya matahari yang semakin meredup mengendap menuruni kaki lengkung langit di barat bumi. Angin pun semakin kencang mengembangkan layar perahu membuat bunyi tiang layar berderik beradu dengan kayu sumbu pengait pengendali arah. Gulung layar, kita telah hampir sampai, berkata Kisandikala sambil menunjuk ke arah sebuah tanjung daratan yang menjorok ke laut. Dua orang prajurit itu pun telah mengarahkan perahunya ke arah yang ditunjuk oleh Kisandikala. Aku sudah sampai di pagar rumahku sendiri, berkata Kisandikala ketika perahu sudah merapat di sebuah daratan. Terlihat Kisandikala telah melompat dari atas perahu diikuti oleh salah seorang prajurit yang mengantarnya sambil membawa ikatan tali. Seorang prajurit lainnya ikut melompat belakangan di saat kawannya telah mengikat tali perahu di sebuah tonggak kayu yang ada. Di hadapan mereka adalah sebuah perkampungan nelayan. Namun mereka tidak mendekati kampung nelayan itu, hanya berhenti di sebuah gubuk yang sepertinya sudah begitu lama tidak dihuni lagi oleh pemiliknya. Masih ada balai bambu meski beberapa helai sudah banyak yang terlepas. Tidak begitu jauh dari perkampungan nelayan ini adalah padepokan teratai putih pimpinan adikku, apakah kalian mau ikut bersamaku? Berkata Kisandikala menawarkan kedua prajurit singasari itu singgah beristirahat di padepokan adiknya. Terima kasih Kis, biarlah kami beristirahat di gubuk ini menunggu bulan tepat di atas langit kepala, saat itu kami sudah turun ke laut lagi kembali ke bandar ujung galuh, berkata salah seorang prajurit kepada Kisandikala. Baiklah, perjalananku dari sini ke padepokanku sendiri hanya satu malam perjalanan berkuda, namun aku akan singgah di padepokan adikku, berkata Kisandikala yang dengan sangat berat hati harus meninggalkan dua orang prajurit itu beristirahat sejenak di gubuk tua itu. Salam untuk keluarga di Lamajang, berkata salah seorang prajurit itu ketika Kisandikala sudah melangkah tiga empat langkah dari mereka. Mendengar ucapan itu terlihat Kisandikala berhenti dan membalikan badannya ke arah dua orang prajurit itu. Sampai berjumpa kembali di tanah ujung galuh, berkata Kisandikala sambil mengangkat kedua tangannya yang dibalas pula dengan lambayan tangan kedua prajurit itu. Kedua prajurit itu akhirnya masih melihat Kisandikala yang menghilang di perkampungan nelayan. Kisandikala telah memasuki perkampungan nelayan berjalan di antara gubuk-gubuk sederhana. Beberapa orang masih terlihat berbincang di salah satu balai bambu di depan rumah mereka. Sekilas saja mereka memandang ke arah Kisandikala yang tengah melangkah, saat itu Kisandikala tidak mengenakan das terhitamnya, hanya berpakaian sebagaimana pengembara biasa. Akhirnya Kisandikala telah berada di ujung perkampungan nelayan, dihadapannya terlihat padang perdu yang telah menyembunyikan cahaya matahari sore di belakang semak dan daun yang cukup pepat menutup jalan. Namun masih ada jalan setapak membawa siapapun yang berjalan di padang perdu itu tidak terhalang langkahnya dari semak-semak berduri. Kisandikala terus melangkahkan kakinya menyusuri jalan setapak yang membelah padang perdu itu. Kisandikala seperti terlempar dalam dunia keterasingan, dunia kesendirian. Terlihat Kisandikala tersenyum sendiri melihat keberadaan dirinya. Apalah yang kamu harapkan wahai Sandikala dalam pengabdianmu ini, Bukankah kamu sudah mendapatkan tempat tertinggi di antara kaummu, tempat terhormat sebagai seorang pemimpin agung sebuah persekutuan? Puluhan padepokan teratai putih yang tersebar di Jawa Dwi Padan Bali Dwi Patitik. Harusnya hari ini kamu sedang menikmati angin senja di depan pendapamu dalam pelayanan dan kehormatan para cantrikmu, berkata diri Kisandikala yang selalu melihat dan memandang apapun atas hitungan untung rugi, penuh prasangka dan curiga dan selalu mencari sisi kebanggaan dan kehormatan dalam segala awal dan akhir sebuah perbuatan. Langkahku adalah jalan takdirku. Siwa menuntunku dalam bakti. Inilah kuadrat penghambaanku sebagaimana Datuku Empu Barada mengabdikan dirinya kepada air langga membangun cahaya kemilau kerajaan Kauripan yang besar, berkata sisi lain di dalam diri Kisandikala, sebagai suara hati nuraninya. Terlihat Kisandikala masih tersenyum sendiri sambil menyusuri jalan setapak di padang perdu itu. Dibiarkan suara-suara di dalam dirinya saling berbantah, saling memberikan kebenarannya. Namun Kisandikala hanya mengikuti hati nuraninya, sebagaimana langkah kakinya mengikuti jalan setapak, jalan arah satu yang tidak akan menyesatkan dan akan membawanya keluar dari padang perdu. Akhirnya Kisandikala memang sudah berada di ujung padang perdu berhadapan dengan hamparan sawah yang luas berpetak-petak. Beberapa sawah terlihat sudah mulai dibajak, sementara hanya sebagian kecil saja yang masih terlihat penuh sisa bakaran dami hasil panen sebelumnya. Ternyata Kisandikala telah memasuki persawahan di saat musim tanam tiba. Metu Kisandikala memandang padukuhan-padukuhan. Seperti pulau-pulau hijau yang menyembul di permukaan laut hijau hamparan persawahan. Langit senja telah menyelimuti segenap arah pemandangan di antara langkah kaki Kisandikala yang berjalan di atas galangan sawah. Metu Kisandikala memandang ke arah pulau gerumbul hitam yang masih jauh dari langkahnya. Akhirnya langkah Kisandikala telah mendekati pulau gerumbul hitam itu yang semakin dekat semakin jelas bahwa gerumbul hitam itu adalah beberapa pohon kayu, pohon randu, pohon suren dan beberapa pohon kelapa yang tumbuh mengelilingi sebuah padepokan yang cukup besar. Padepokan teratai putih pimpinan adik kandungnya dipajarakan. Keselamatan dan kesejahteraan semoga memenuhi dirimu, berkata Kisandikala ketika bertemu dengan seorang cantrik di depan regol gerbang padepokan itu. Gusti yang maha agung selalu ada bersama kita. Apakah metu ini tidak salah melihat? Bukankah tuon adalah empunan biadanya? Berkata seorang cantrik yang mengenal Kisandikala namun sangsi melihat pakaian Kisandikala yang mirip sebagai seorang pengembara biasa. Kisandikala tersenyum kepada cantrik itu yang ternyata sudah mengenalnya. Sudah lama sejak keberadaannya di Bali Dwi Pa bersama Mahesa Amping, nama aslinya tidak pernah didengar lagi. Dan saat itu seorang cantrik telah menyebut nama aslinya, Empunan Bi. Silahkan langsung naik ke pendapa, aku akan menyampaikan kedatangan Empunan Bi kepada guru ketua, berkata cantrik itu yang melangkah lebar menuju ke arah pintu samping butulan. Ketika Kisandikala sudah berada di tanggat terakhir pendapa, seorang lelaki yang bertubuh kokoh dan tegap berjubah hitam telah datang dari arah peringgitan menyambut kedatangan Kisandikala. Kakang Nambi, berkata lelaki itu menyebut nama Kisandikala. Semoga keselamatan dan kesejahteraan memenuhi dirimu wahai saudaraku, berkata Kisandikala sambil memeluk erat adik kandungnya sendiri. Kami baru saja ada rencana untuk menemui Kakang Nambi, berkata Kitu Minama adik Kisandikala itu. Menemuiku, apakah begitu pentingnya kah? Bertanya Kisandikala yang langsung berpikir pasti ada sesuatu yang penting untuk dikabarkan kepadanya. Nanti saja akan kuceritakan, Kakang masih baru sampai. Nanti setelah Kakang sudah cukup beristirahat di sini, baru akan kuceritakan semuanya. Silahkan Kakang bersih-bersih dulu dan berganti pakaian, berkata Kitu Minama sambil tersenyum memandang pakaian yang dikenakan Kisandikala yang sangat begitu sederhana. Terlihat Kisandikala menarik nafasnya dalam-dalam, dari bibirnya terukir sebuah senyuman penuh rasa pengertian. Namun sebagai seorang yang punya panggraita yang sangat halus sudah dapat menduga bahwa yang akan dikabarkan oleh adiknya itu pasti sebuah berita yang sangat penting dan sangat menegangkan dirinya. Itulah sebabnya dirinya tidak langsung kepadepokannya di Lama Jang, tapi mengikuti hati nuraninya untuk singgah dipadepokan adiknya. Kisandikala telah bersih-bersih diri, juga telah berganti dengan pakaian das terhitamnya sebagaimana biasa. Dikenakan oleh semua pimpinan padepokan teratai putih. Kisandikala dengan pakaian kebesarannya itu terlihat lebih gagah dan berwibawa, namun matu dan senyum bibirnya itu seperti besi magnet membuat setiap orang merasa tenteram bersamanya. Kisandikala masih mencoba menahan perasaannya untuk tidak bertanya tentang berita dari adiknya yang diakini begitu sangat pentingnya sambil menyelesaikan jamuan makan malam ya di pendapat padepokan adiknya itu. Kisandikala dengan sabar tidak segera memburu adiknya dengan pertanyaan meski sudah menyelesaikan hidangan perjamuannya, dicoba meredam perasaan hatinya dengan beberapa cerita mengenai keberadaan dirinya setelah berpisah di Bali Dwi Pa. Sebuah bayangan pikiran yang membuatnya tidak dapat menahan gejolak rasa penuh kecemasan yang sangat. Pikiran dan perasaan Kisandikala seperti terbang jauh ke belakang di sebuah waktu yang sudah cukup lama ketika tanpa disadarinya di sebuah malam melihat ayah dan pamannya keluar dari padepokan. Kisandikala yang masih berumur belasan tahun itu sepertinya terus dikerasa keingin tahuannya apa yang akan dilakukan ayah dan pamannya itu di tengah malam buta itu. Kisandikala dengan diam-diam mengikutinya hingga sampai di sebuah gumuk tidak jauh daripada padepokannya. Kisandikala masih ingat saat itu meski suasana malam yang remang dapat melihat wajah ayahnya yang begitu murkap penuh kemarahan, namun masih tetap menahan perasaan hatinya. Narada, berkata ayahnya itu kepada pamannya. Terpaksaku turuti keinginanmu, aku akan siap pergi menyerahkan kemimpinanku kepadamu bila saja kamu dapat mengalahkanku. Namun kuingatkan kepadamu sekali lagi, buanglah cita-cita gila dalam pikiranmu untuk melakukan sebuah pemberontakan kepada kekuasaan Singasari, berkata ayahnya yang terlihat berharap pamannya masih dapat terakhir kalinya untuk menerima nasihatnya. Namun terlihat ayahnya mengeleng-gelengkan kepalanya, merasa pamannya memang sudah tidak dapat dinasehatinya, terutama ketika pamannya dengan suara lantang mengatakan bahwa ayahnya adalah orang terbodoh di dunia. Kakang adalah orang terbodoh di dunia, Kakang telah mempunyai kekuatan yang tak terhingga sebagai pemimpin agung persekutuan pada pokan teratai putih yang terbentang antara Jawa Dwipa dan Bali Dwipa. Di dalam diri kita mengalir darah air langga dari yang putri Dewi Kili Suci. Dan kita telah mewarisi Wahyu Kraton, sebuah keris pusaka simbol kekuasaan para raja, keris Nagasasra, berkata pamannya dengan suara lantang. Hanya sampai di situ bayangan lamunan kisah dikala berhenti, terutama ketika mendengar lanjutan cerita adiknya Kitungi. Mereka mencari pusaka leluar kita, keris Nagasasra. Mendengar adiknya menyebut sebuah keris pusaka Nagasasra, terlintas seketika sebuah bayangan mengisi benak pikiran kisah dikala, sebuah kenangan bersama ayahnya ketika dirinya telah menyelesaikan sebuah laku, ayahnya mengajaknya masuk ke dalam biliknya. Ternyata ayahnya telah memperlihatkan sebuah keris pusaka miliknya. Sebuah keris yang begitu indah yang baru pertama kali dilihatnya. Sebuah keris yang berukir kepala naga di badannya dipenuhi dengan sisik emas. Kaketmu telah memberikannya kepadaku untuk menjaganya. Hari ini kuberikan kepadamu juga hanya untuk menjaganya. Keris ini hanya sebuah wujud semu, hanya sebuah amsal agar kita sampai kepada hakikat yang sebenarnya. Penangkapan itulah yang ingin disampaikan oleh pencipta keris ini, kakek buyut kita. Empu Barada. Hari ini sengaja kewariskan pusaka keris ini kepadamu, karena aku telah dapat meyakini bahwa sebenarnya kamu telah memiliki hakikat jiwa keris ini, jiwa seorang Raja Adil yang bersemayam di dalam dirimu. Itulah sebabnya kewarisi pusaka keris ini hanya untuk menjaganya, bukan untuk memilikinya, berkata ayah Kisandikala sambil memandang Kisandikala penuh senyum kebahagiaan, wajah seorang ayah yang telah merasa dapat menuntun putranya ke pintu gerbang pegembaraan batin yang penuh dengan cahaya rahasia di dalamnya. Lamunan di dalam benak Kisandikala telah buyar menghilang ketika mendengar adiknya bertanya, kakang telah menyimpan pusaka keris itu di sebuah tempat rahasia, berkata adiknya yang dijawab oleh Kisandikala dengan anggukan kepala perlahan. Di sebuah tempat tersembunyi, berkata Kisandikala. Aku yakin kakang sudah tidak sabar untuk kembali kelamajang setelah mendengar cerita ini. Masalah keadaan padepokan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak terjadi kekerasan apapun yang dilakukan oleh pamanda narada dan para prajurit kepada penghuni padepokan. Jadi aku berharap kakang dapat beristirahat di padepokanku semalam ini, berkata Kitumbi yang juga memiliki senyum dan matah yang sama seperti Kisandikala. Kitumbi memang sangat pandai membaca perasaan seseorang, dilihatnya ketegangan dan rasa khawatir di wajah Kisandikala telah berkurang terutama ketika dikatakannya bahwa tidak terjadi kekerasan apapun dalam peristiwa itu. Dua kakak beradik itu akhirnya berbincang tentang banyak hal, tentang keberadaan selama perpisahan di antara mereka. Dan sebagaimana seorang saudara yang sudah lama tidak berjumpa, cerita mereka pasti mengalir ke masa-masa kebersamaan mereka, tentang sebuah peristiwa yang berkesan, kenakalan-kenakalan mereka, juga tentang kawan-kawan lama mereka. Mereka juga banyak berbincang tentang suasana yang masih memanas, suasana pertikaian keluarga istana yang terpecah. Dalam kesempatan itulah Kisandikala menyampaikan beberapa pandangan dan pendiriannya. Takdir ternyata telah membawa diriku berputar menemui masa kehidupan masa silam, putaran waktu yang sama saat datu kita empu barada memenuhi takdirnya berpihak kepada air langga menyatukan bumi jawadwipa. Penuh rasa syukur ku jalani takdirku menyatukan kembali daha dan kau ripan yang terpecah, berkata Kisandikala sambil memandang pekat malam di atas halaman pada pokan. Seandainya paman narada tidak digelapkan oleh ketamakan dunianya, pasti saat ini kita berada di tempat yang sama, berkata Kitumbi yang menyesali sikap hidup pamannya. Metuki Sandikala masih jatuh di atas kegelapan halaman pada pokan, terlihat bibirnya tersenyum getir membayangkan sikap dan perbuatan pamannya yang sudah jauh berpaling dari tuntunan hidup dan ajaran mereka. Paman narada mengabdi untuk dirinya sendiri, sementara kita mengabdi kepada yang telah memberikan kita hidup dan kehidupan ini. Paman narada berjuang untuk mencari takdirnya, sementara kita berjuang di atas takdir kita sendiri, berkata Kisandikala seperti kepada dirinya sendiri. Pengabdian kita kepada yang maha hidup mengantar diri kita kepada jalan kemerdekaan, sementara pengabdian pada seng angkara nafsu mengantar diri kita ke dalam jurang siksa penghambaan budak dunia sepanjang masa, berkata Kitu Mima nyambung perkataan Kisandikala. Berbahagialah wahai saudaraku yang telah melepaskan kasta Brahmanamu, sebab kasta tertinggi bukanlah seorang pertapa suci yang menikmati keindahan suasana hatinya, kasta tertinggi adalah manusia yang merdeka mengabdikan dirinya kepada yang maha hidup dalam segala keadaan dimanapun kita berada, sebagai petani, sebagai pedagang atau sebagai seorang ksatria dengan pedang di tangan sebagaimana saat ini bahwa aku telah memutuskan pengabdianku, berjuang mengembalikan tatanan kehidupan yang telah terpecah, menghimpunnya seperti bermulanya, sebuah tanah penuh kedamaian dan kesentousaan abadi. Berkata Kisandikala dengan suara perlahan masih seperti berkata kepada dirinya sendiri. Apapun yang kakang putuskan, aku akan berdiri di belakang kakang Nambi, berkata Kisandikala memberikan dukungannya. Saat ini Raden Wijaya tengah menghimpun sebuah kekuatan baru. Aku telah berjanji untuk membawa para cantrik pada pokan teratai putih ke tanah hujung galuh, berkata Kisandikala kepada saudaranya Kisandikala. Aku akan memerintahkan seratus orang cantrik pada pokanku ikut bersama kakang Nambi, berkata Kisandikala. Terima kasih, perintahkan para cantrikmu berangkat. Lusa ke tanah hujung galuh, berkata Kisandikala. Aku juga akan mengutus beberapa orang ke berbagai tempat pada pokan teratai putih yang tersebar di Jawa Dwi Padan Bali Dwi Pahini, berkata Kisandikala. Biarlah orangku saja yang menyampaikan pesan kakang Nambi kepada para pemimpin pada pokan teratai putih, berkata Kitumbi menawarkan orang-orangnya menjadi utusan resminya. Bagus, mungkin aku tidak akan lama di pada pokanku di Lama Jang, paling lama hanya sepekan, berkata Kisandikala. Selama ketidakhadiranku ke pemimpinan ini ku serahkan kepadamu wahai saudaraku, berkata kembali Kisandikala. Semoga aku dapat mewakili tugas kakang dengan baik, berlaku sebagaimana sikap kakang selama ini, berkata Kitumbi yang menerima tugas mewakili kepemimpinan persekutuan pada pokan teratai putih selama Kisandikala kembali ke tanah hujung galuh berjuang bersama Raden Wijaya membangun kekuatan barunya. Dan Kitumbi selama ini memang telah menjalankan amanah itu. Kisandikala tengah menatap cahaya bulan telah bergeser terhalang pucuk pohon suran yang tumbuh menjulang tinggi di seberang pagar halaman pada pokan. Langit malam dipenuhi kerap kerlip jutaan bintang. Hari sudah jauh malam, berkata Kitumbi sambil mempersilahkan Kisandikala untuk beristirahat untuk melanjutkan perjalanannya ke Lama Jang. Kisandikala tidak langsung tertidur di peraduannya, bayangannya jauh menerawang membayangkan sebuah keris pusaka leluhurnya, Kiai Nagasasra. Ada kecemasan di dalam hatinya bila saja pamur tentang keris. Itu sempat diketahui banyak orang akan berdampak kepada sebuah pergolakan besar. Sebagai seorang pewaris benda pusaka keris Nagasasra dari generasi ke generasi rahasia tentang keberadaan keris pusaka itu memang sangat dirahasiakannya, semakin jauh dari perbincangan maka keberadaan keris itu akan semakin aman. Namun Paman Narada telah membuka kembali rahasia yang sudah sekian tahun disembunyikan, rahasia tentang keris Nagasasra yang punya sebuah petua bahwa barang siapa memilikinya akan menjadi seorang raja besar, disegeni lawan dan dibela, dijunjung tinggi penuh kecintaan segenap rakyat kaulanya. Keris pusaka Nagasasra adalah pemberian empu barada kepada murid tunggalnya Raja Erlangga. Namun menjelang hari tuanya, ketika hendak pergi mengasingkan dirinya, muksa meninggalkan keramaian dunia, keris itu diberikannya kepada puteri tertuanya Dewi Kili Suci dengan maksud putrinya itu akan melanjutkannya memerintahkan kerajaannya. Namun Dewi Kili Suci ternyata lebih memilih berkelana mengembara bersama gurunya empu barada dan menjadi seorang pertapa, menyerahkan kerajaan kepada dua orang adiknya. Dewi Kili Suci akhirnya dipersunting oleh salah seorang putera empu barada dan menetap di sebuah tempat yang sunyi, jauh dari keramaian dunia di sebuah tempat di daerah Lamajang. Mereka inilah yang menjadi cikal bakal buyut keturunan Kisandikala atau Empu Nambi, pemimpin persekutuan besar pada pokan teratai putih yang tersebar antara Jawa Dwipa dan Bali Dwipa. Akhirnya Kisandikala dapat memejamkan matanya lepas tertidur nyenyak setelah menyerahkan segala indera dan pikirannya hanya kepada Gusti yang Maha Hidup, Maha Pemelihara yang Maha Kasih. Keheningan suara. Malam di atas pada pokan pajarakan membuat hati siapapun menjadi tenteram penuh damai. Dan Kisandikala telah jauh tertidur melepaskan segala penat perjalanannya, melepaskan segala kecemasan dan kegelisahannya. Pagi-pagi sekali Kisandikala sudah terbangun, merasakan kesegaran dirinya setelah beristirahat tidur yang cukup. Setelah bersih-bersih di pakiwan, Kisandikala langsung menuju ke arah pendapa bermaksud menikmati udara pagi yang masih segar. Kelihatannya Seng pengembara akan melanjutkan perjalanannya, berkata Kisandikala yang telah terbangun terlihat datang dari arah peringgitan langsung duduk menemani Kisandikala di pendapa pada pokannya. Lama Jang hanya berjarak perjalanan matahari terbit dan terbenam, itupun bila berkuda sambil menikmati suasana lembah perbukitan, berjalan seperti siput merayap, berkata Kisandikala dengan senyumnya. Bila hati ini begitu dipenuhi rasa jenuh yang sangat, aku juga seperti kakang pergi ke berbagai tempat tanpa tujuan, berkata Kisandikala. Dalam pengembaraan kadang kita dapat menjadi siapapun, atau tidak menjadi siapapun, berkata Kisandikala. Kata-kata kakang begitu bersayap penuh makna, selalu memberikan rasa dahaga yang tidak membuat diri ini jemuh mendengarnya, bila saja dua atau tiga hari kakang berada di sini, pasti sangat menyenangkan, berkata Kitumbi sambil melempar senyumnya. Demikianlah, pagi itu Kitumbi disaksikan Kisandikala telah mengumpulkan seratus cantrik pilihannya yang akan bertolak pertama lusa depan ke tanah ujung galuh. Setelah menerima wejangan khusus dari Kisandikala dan Kitumbi, para cantrik itu pun telah membubarkan dirinya kembali ke tempatnya masing-masing untuk mempersiapkan dirinya. Di pagi itu pula Kitumbi telah memanggil beberapa cantriknya untuk ditugaskan sebagai utusan resmi menyampaikan pesan berantai dari Pucuk Pimpinan Tertinggi Padepokan Teratai Putih di mana isi pesan itu adalah permintaan pengiriman tenaga sukarlah dari setiap padepokan anggota persekutuan padepokan teratai putih. Sampaikan pesanku kepada para pemimpin padepokan yang akan kalian datangi, hendaknya menjaga kerahasiaan ini, jangan membuat perhatian dan menimbulkan kecurigaan pihak lain, berkata Kisandikala kepada para utusan itu. Ketika matahari telah beranjak tinggi menyembul di atas tiga batang pohon kelapa di seberang depan pagar halaman padepokan, baru Kisandikala berpamit diri kepada Kitumbi dan keluarganya. Kuda yang bagus, berkata Kisandikala ketika telah berada di atas punggung kudanya. Semoga keselamatan dan kesejahteraan meliputi dirimu. Wahai saudaraku, berkata Kitumbi ketika kuda tunggangan Kisandikala mulai melangkah meninggalkan regol pintu gerbang padepokan. Gusti yang maha agung selalu menyertai kalian, berkata Kisandikala sambil melamaikan tangannya. Kitumbi dan beberapa cantrik yang ikut mengantar perjalanan Kisandikala masih berdiri di depan regol. Pintu gerbang halaman melihat punggung Kisandikala bergerak seiring langkah kaki kudanya. Mereka baru masuk kembali kepada pokannya ketika Kisandikala sudah jauh terhalang di sebuah tikungan jalan. Langkah kaki kuda Kisandikala tengah menyusuri sebuah jalan yang membelah hamparan sawah yang tengah memasuki saat musim tanam. Beberapa petani terlihat tengah bekerja bersama kerbau bajaknya. Bayangan Kisandikala terpaku kepada sebuah keluarga yang tengah menanam bibit padi, menyunggingkan sebuah senyum di bibir Kisandikala di atas punggung kudanya. Bersama memulai menanam bibit padi, bersama menanti tumbuh padi, dan bersama menuai saat panen tiba bersama sebuah kegembiraan hati sebuah keluarga kecil penuh kedamaian dan kebahagiaan, berkata Kisandikala kepada dirinya sendiri. Di ujung persawahan itu Kisandikala telah berhadapan dengan sebuah padang ilalang di bawah sebuah bukit kecil, kesanalah langkah kudanya diarahkan berlari membelah padang ilalang dan mendaki bukit kecil itu. Kisandikala telah tiba di atas puncak bukit kecil itu, matahari memancarkan cahayanya menyapu segenap pemandangan lembah panjang yang diapit oleh dua perbukitan. Semilir angin mengusap rambut Kisandikala yang digulung rapih ketika langkah kaki kudanya tengah menyusuri tanah rumput hijau tepian Sungai Gending yang mengalir di sepanjang lembah yang diapit dua perbukitan panjang itu. Disebut Sungai Gending karena sering para pengembara mendengar suara mirip dengung seruling yang menggema mengiringi perjalanan mereka di lembah Sungai Gending. Mungkin suara angin yang menabrak celah batu cadas yang ada di antara perbukitan itu. Kisandikala sepertinya menikmati suasana alam lembah itu seperti menatap sebuah lukisan pemandangan yang tidak membosankan, sungai jernih berbatu yang mengalir seperti ular panjang berliku, hutan cemarah hijau memenuhi lereng perbukitan serta kecau burung seperti nyanyian Dewi Cinta memanggil Seng Bujangga menulis sajak-sajak cintanya. Kisandikala tersenyum sendiri, menyadari bahwa keindahan ada di dalam hati. Apapun di luar diri itu tergantung suasana hati. Dan hati adalah pintu pertemuan antara jagad alit dan jagad besar yang luas tak bertepi dan tidak ada batas jarak dan waktu. Seekor burung elang terlihat terbang rendah menuju ke sebuah hutan lebat, Ke arah hutan itulah langkah kaki kuda Kisandikala berjalan di bawah cahaya matahari yang telah turun merayapi lengkung kaki langit menjelang sore. Terpaksa Kisandikala menuntun kudanya ketika memasuki hutan lebat itu karena harus berjalan di atas sebuah sungai kecil berbatu seperti masuk ke sebuah lorong yang membelah hutan itu. Namun semakin masuk ke dalam jalan sungai itu semakin melebar dan Kisandikala sudah dapat naik di atas punggung kudanya. Ketika Kisandikala keluar dari hutan itu, matahari sudah semakin condong ke barat. Terlihat Kisandikala menghentakan kudanya untuk berlari di atas sebuah bukit kecil hutan pinus. Kisandikala di atas kudanya seperti terbang membelah angin. Ketika di hadapannya terlihat sebuah padukuhan, Kisandikala memperlambat laju kudanya. Lembayung warna senja mengantar langkah kuda Kisandikala memasuki regol padukuhan itu. Kuda yang bagus, berkata seorang lelaki tua yang terlihat di depan pagar rumahnya mungkin baru saja pulang dari sawahnya menyapa Kisandikala. Cuma kuda pinjaman Ki Bekel, berkata Kisandikala sambil turun dari kudanya dan menyampaikan keselamatan masing-masing. Mari singgah sebentar ke gubuku, berkata lelaki tua yang dipanggil Ki Bekel itu menawarkan Kisandikala singgah di rumahnya. Terima kasih, mungkin lain waktu saja aku akan singgah, berkata Kisandikala. Baiklah, aku tidak akan memaksa, berkata Ki Bekel sambil tersenyum ramah membiarkan Kisandikala naik kembali ke atas punggung kudanya. Jarak dari padukuhan kepada pokan Kisandikala hanya terhalang sebuah hamparan sawah. Kisandikala telah berada di tengah jalan antara keduanya. Semoga keselamatan meliputi dirimu wahai saudaraku Kilamang, berkata Kisandikala kepada seorang lelaki tua yang tengah menyalakan pelita malam di depan regol pada pokannya. Terkejut bukan kepalang lelaki tua itu memandang Kisandikala, keremangan di ujung senja itu tidak menghalanginya untuk mengenali siapa orang yang menyapanya itu yang tidak lain adalah majikannya sendiri. Gusti yang maha agung telah menyertai tuanku. Berkata Kilamang menyambut Sapa Kisandikala dengan hati penuh sukacita setelah begitu lama tuannya meninggalkan pada pokan. Mereka pun terlihat berjalan beriring menuju pendapa pada pokan yang temaram diterangi dua buah pelita malam. Ketika Kisandikala naik ke atas pendapa, dengan wajah penuh gembira melihat dua orang anak muda di peringgitan langsung melompat dari atas balai berlari ke arahnya. Ayah, berkata dua anak muda itu sambil berlari mendekat dan bersimpuh di kedua kaki Kisandikala penuh kegembiraan hati menyambut kedatangan Kisandikala yang dipanggil ayah oleh kedua anak muda itu. Ayah rindu dengan kalian semua, berkata Kisandikala ketika sudah duduk bersama dengan kedua anak muda itu. Kami di sini penuh kecemasan menanti kabar ayah, berkata salah seorang dari anak muda itu. Kilanang, apakah menak koncar dan menak jinggo masih sering menyusahkan dirimu? Bertanya Kisandikala kepada Kilanang yang juga telah duduk bersamanya. Sejak tuan tidak ada di padepokan ini, mereka menjadi semakin dewasa. Hanya, kadang-kadang saja tidak mengisi air kolam di pakiwan, berkata Kilanang tersenyum sambil berdiri meninggalkan. Mereka mungkin menyiapkan minuman hangat untuk tuannya yang baru datang itu. Kedua anak muda itu ternyata putra Kisandikala. Menak koncar yang terlihat berkulit agak kehitaman itu adalah putra pertamanya. Adiknya yang lebih muda mempunyai kulit lebih terang sangat mirip wajahnya dengan Kisandikala bernama Menak jinggo. Paman kalian telah bercerita tentang kedatangan kinarada bersama prajurit kediri di padepokan ini, berkata Kisandikala. Mereka tidak menemukan yang mereka cari, pusaka leluar kita Krishnagasasra, berkata Menak koncar dengan wajah penuh hamarah terpendam. Aku telah menyimpannya dengan baik, berkata Kisandikala. Syukurlah mereka tidak melakukan kekerasan di padepokan ini, berkata kembali Kisandikala. Bila saja paman putut prastawa tidak menghalangi, sudah ku tantang mereka satu persatu, berkata Menak jinggo juga dengan perasaan penuh kecewa. Eh, di mana pamanmu itu putut prastawa, berkata Kisandikala kepada kedua putranya menanyakan seorang putut yang sangat dipercaya. Namun kedua putranya itu tidak langsung menjawab, terlihat mereka saling berpandangan satu dengan yang lainnya. Paman putut prastawa sehari setelah kedatangan Kinarada tidak pernah terlihat lagi, berkata Menak koncar. Bukan main kagetnya Kisandikala, langsung pikirannya tertuju kepada Krishnagasasra. Hanya dirinya dan putut prastawa yang tahu di mana keberadaan Krishnagasasra itu. Namun di hadapan kedua putranya Kisandikala tidak memperlihatkan keterkejutannya. Mungkin mendada ada keperluan yang berkaitan dengan keluarganya, berkata Kisandikala dengan suara yang datar berusaha bersikap seperti tidak merasakan ketegangannya. Akhirnya Kisandikala telah melupakan untuk sementara masalah Krishnagasasranya ketika dari arah peringgitan datang seorang gadis muda berlari kecil ke arahnya. Kukira Kilamang di belakang berbohong bahwa Paman Nambi telah datang, berkata gadis muda itu bersimpuh penuh kehormatan di hadapan Kisandikala yang dipanggilnya sebagai Paman itu. Gadis muda ini memang adalah keponakan Kisandikala dari keluarga pihak istrinya. Gadis ini tinggal bersama di padepokan sejak bayi, dua orang tuanya telah meninggal bersamaan karena musibah penyakit aneh yang melanda banyak orang dalam satu daerah tempat tinggal mereka. Bayi mereka sejak itu diasuh oleh keluarga Kisandikala. Kini bayi itu sudah tumbuh semakin dewasa, wajah dan segala peringainya sangat mirip sekali dengan istri Kisandikala yang sudah lama meninggal dunia. Itulah sebabnya Kisandikala sangat menyayangi gadis muda itu. Endang Trinil, begitu nama gadis manis yang sangat rupawan itu. Duhai putriku yang jelita, rindu Pamanmu ini dengan senyumu, berkata Kisandikala menggodat Trinil. Terlihat Trinil tersenyum menja dan langsung duduk bersama di pendapa. Baru saja Kisandikala ingin menggodat Trinil lagi, dua orang cantrik yang kebetulan melihat sebuah pembicaraan di atas pendapa datang mendekat. Bukan main gembira hati mereka ketika dilihatnya Kisandikala ada bersama. Kami tidak tahu tuan guru sudah datang kembali, berkata salah seorang cantrik itu menyambut kedatangan Kisandikala. Pamanku baru datang, sebaiknya para cantrik dikabarkan setelah pamanku cukup beristirahat, berkata Endang Trinil kepada dua orang cantrik itu yang menjawabnya dengan anggukan kepala. Benar apa yang dikatakan Endang, aku memang belum bersih-bersih, berkata Kisandikala sambil berdiri dan melangkahkan kakinya masuk ke perincitan. Aku akan menyiapkan pakaian bersih untuk paman, berkata Endang Trinil mengiringi langkah Kisandikala. Malam itu warna langit begitu bersih memayungi pada pokan teratai putih. Terlihat para cantrik berbondong-bondong datang satu persatu mengucapkan selamat datang kepada guru tercinta mereka yang sudah begitu lama meninggalkan pada pokannya. Besok aku akan bercerita lebih panjang lagi di sanggar, berkata Kisandikala kepada para cantriknya yang akhirnya dapat mengerti bahwa panggung pendapat itu akan roboh bila mereka semua bersamaan berhimpit di atas pendapat pada pokan itu. Akhirnya satu persatu para cantrik cukup puas hanya sebatas menyapa kedatangan Kisandikala. Di pendapat itu akhirnya tinggal beberapa para orang tua. Dalam pertemuan itu sempat dibicarakan tentang putut prastawa yang tidak diketahui kabarnya. Namun Kisandikala sepertinya berusaha mencari perbincangan lain untuk meredakan ketegangannya hatinya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa keluarga Istana Singasari telah pecah menjadi dua kubu. Pasti ada beberapa orang yang mencari keuntungan di atas keadaan yang mulai merunting ini, di antaranya adalah pamanku sendiri, Kinarada, berkata Kisandikala berbincang mengenai keadaan yang terjadi di Jawa Dwipa. Inilah saatnya kita berbakti kepada tanah kita sendiri, membela keluarga Istana Singasari pewaris tanah leluhur ini, berkata kembali Kisandikala sambil menyapu wajah para cantrik yang ada di pendapat pada pokan. Dan aku telah berjanji kepada putra keluarga Istana Singasari bernama Raden Wijaya untuk membawa para cantrik pada pokan ini berdiri di bakangnya, berkata kembali Kisandikala meneruskan kata-katanya. Kami percaya dan mendukung sepenuh hati apapun keputusan Cuan Guru, berkata salah seorang cantrik penuh semangat. Angin malam yang dingin berhembus menggoyangkan pelita malam di atas pendapat pada pokan. Cuan Guru baru datang, maaf kami memang harus tahu diri, berkata salah seorang cantrik mewakili saudaranya yang lain sambil berdiri pamit diri. Besok aku akan melihat sampai di mana kemajuan kalian selama aku tidak ada di pada pokan ini, berkata Kisandikala melepas para cantriknya yang tengah menuruni anak tangga pada pokan. Setelah para cantrik telah pergi, pendapat itu seperti lengang. Hanya ada dua orang putranya dan Kilamang menemani Kisandikala. Malam ini aku akan beristirahat di pondokku, berkata Kisandikala meminta Kilamang untuk membersihkan dan merapikan pondokannya yang sudah lama ditinggalkan penghuninya. Menak koncar dan menak jingo terlihat saling berpandangan merasa asing ayahnya yang baru tiba itu akan bermalam di pondoknya sendiri, tidak di bilik kamarnya di bangunan utama. Tapi mereka berdua mencoba menghilangkan keganjilan itu, mungkin ayahnya ingin menenangkan dirinya menyepi di pondoknya sendiri seperti biasa dilakukannya. Tidak lama kemudian Kilamang sudah datang kembali mengabarkan kepada Kisandikala bahwa pondoknya sudah direpihkan. Aku akan ke pondokku, berkata Kisandikala kepada menak koncar dan menak jingo sambil berdiri. Terlihat Kisandikala telah menuruni anak tangga pendapat diantar oleh Kilamang menuju ke pondoknya. Kilamang hanya mengantar sampai di pintu pondokan, meyakinkan bahwa dirinya sudah tidak diperlukan lagi langsung berpamit diri untuk beristrihat. Kisandikala telah masuk di dalam pondoknya. Melihat tidak ada yang berubah di dalam pondoknya. Namun pikirannya melayang membayangkan bahwa Pamanarada pasti sudah memeriksa tempat itu pula. Kisandikala langsung merebahkan dirinya di atas balai bambu, matanya terlihat sudah terpejam, namun pendengarannya yang tajam masih saja terjaga. Ternyata Kisandikala mencoba menanti saat yang tepat memastikan bahwa semua penghuni padepokan telah terhidur. Malam itu langit dipenuhi banyak bintang, rembulan sepotong terhalang awan. Halaman padepokan terlihat sudah begitu lengang ketika sesosok bayangan melesat keluar dari regol pintu gerbang padepokan. Sesosok bayangan itu sudah jauh meninggalkan padepokan bergerak begitu cepat di antara bayangan hitam semak dan pepohonan. Ternyata arah sosok bayangan itu tengah menuju ke sebuah candi yang tidak jauh dari padepokan teratai putih, hanya terhalang sebuah gumu kecil. Semilir angin menghembus mengusir awan yang menghalangi wajah bulan. Wajah sosok bayangan itu semakin menjadi jelas berdiri di depan sebuah candi yang ternyata adalah wajah Kisandikala. Ketika mendengar tentang hilangnya putut perastawa, hati dan perasaan Kisandikala hanya tertuju kepada keris naga sasra. Hati dan perasaan Kisandikala telah menangkap dan menghubungkan hilangnya putut perastawa pasti berkaitan dengan keris naga sasra. Namun Kisandikala selalu menutupi perasaan hatinya di hadapan kedua putranya, juga di hadapan para cantriknya. Itulah sebabnya Kisandikala meminta untuk bermalam di pondoknya agar dengan leluasa dapat keluar dari padepokan, meyakinkan perasaan dan kegelisahan hatinya. Mengapa Kisandikala begitu gelisah dan mengaitkan putut perastawa dengan keris naga sasra? Ternyata beberapa tahun silam Kisandikala ditemani putut perastawa telah menyembunyikan keris naga sasra, bermaksud agar keris berpetuah itu tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Sengaja disembunyikan di luar padepokan hanya untuk mengecoh. Ternyata perhitungan mereka terjadi pula di mana pamannya Kinarada tidak mendapatkan yang dicarinya di dalam padepokannya. Terlihat Kisandikala dengan penuh hormat merangkapkan kedua tangannya mana Kala telah berada di depan pintu Gapura Candi. Pura suci tempat disemayamkan abu leluhurnya, Dewi Kili Suci. Perlahan Kisandikala melangkahkan kakinya masuk ke dalam Gapura itu dan di kegelapan malam menuruni anak tangga Candi dan akhirnya telah berdiri di depan sebuah lingga yang di belakangnya terpahat sebuah patung kepala Ganesha. Metu Kisandikala yang terlatih dapat melihat dengan jelas apapun yang berada di dalam bilik Candi itu. Tiba-tiba saja hanya dengan sekali ayunan tubuh Kisandikala telah melenting hinggap di atas pundak patung Ganesha. Ternyata patung kepala Ganesha tidak melekat menjadi satu kesatuhan dengan badannya. Terlihat dengan mudahnya Kisandikala menggeser batu besar itu yang dipahat berbentuk kepala gajah. Segera Kisandikala merabat tangannya ke dalam cekungan rongga leher patung itu. Bukan main terperanjatnya Kisandikala bahwa yang dicarinya ternyata sudah lenyap. Keris Naga Sastra sudah tidak ada di tempatnya, berkata Kisandikala dalam hati sambil menarik nafas panjang berusaha mengurangi keguncangan perasaan hatinya. Aku mengenal putut prastawa sejak kecil, mungkinkah dirinya telah menghianati diriku? Mungkinkah pamor cahaya gemilang Kya Naga Sastra telah membutakan metu hatinya? Bertanya Kisandikala kepada dirinya sendiri yang masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya sendiri bahwa keris Naga Sastra telah tidak ada lagi di tempatnya. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan persembunyian keris itu selain putut prastawa dan dirinya. Kemana perginya putut prastawa, apakah dirinya telah mengikuti langkah paman narada mencari manisnya madu kekuasaan di istana ke diri? Bertanya kembali Kisandikala kepada dirinya sendiri masih menerka-nerka sikap sahabatnya, putut prastawa. Seorang sahabat kecilnya yang tumbuh dewasa bersama di padepokannya. Kisandikala telah menggeser kembali batu kepala Ganesha itu hingga menjadi sedia kala. Dengan sebuah ayunan Kisandikala telah melompat ke bawah dengan begitu ringannya seperti seekor kucing jatuh di atas dinding batu tanpa sebuah suara. Cahaya bulan telah menerangi wajah Kisandikala yang telah keluar dari Gapura Candi. Ternyata Kisandikala tidak menuju ke arah padepokan, langkah kakinya menuju ke arah berlawanan di mana dia datang. Ternyata langkah kaki Kisandikala tengah mendekati sebuah pohon pujo yang ada di sebelah utara candi itu. Sebuah pohon yang terlihat begitu besar dan tua, akar kayunya berurai menjalar ke berbagai tempat seperti seekor gurita besar mencengkeram bumi. Ketika telah berada di bawah pohon pujo, metu Kisandikala sepertinya tengah mencari dan mengingat-ingat sesuatu. Akhirnya Kisandikala sepertinya merasa yakin telah berdiri di tempat yang benar. Dari balik pakaiannya Kisandikala mengeluarkan sebuah belati pendek yang sengaja dibawa dari pondoknya. Terlihat Kisandikala tengah menggali tanah di tempat dia berdiri. Kisandikala belum menggali cukup dalam ketika belati pendeknya seperti menyentuh sebuah peti kayu. Maka, dengan sigap Kisandikala mengorek tanah sekitarnya dengan lebih agak lebar di mana matanya telah melihat bagian atas sebuah peti kayu. Akhirnya Kisandikala telah dapat mengeluarkan kotak peti kayu itu dari tanah. Perlahan Kisandikala membuka kotak peti kayu itu sambil menahan nafas, sepertinya takut hembusan nafasnya akan merubah keadaan. Terlihat metu Kisandikala seperti seorang anak kecil yang menemukan barang mainannya yang hilang. Begitu gembiranya. Bagian 2 Cahaya rembulan bayis memantul di wajah Kisandikala lewat benda yang ada di dalam peti kayu itu yang ternyata sebuah keris kuningan. Segera Kisandikala menarik keris itu dari warangkanya. Sebuah perbawa penuh karisma terpancar dari badan keris telanjang itu. Mengapa putut prastawa tidak membawa keris naga sasra yang asli, bertanya Kisandikala sambil menatap keris di tangannya yang ternyata adalah keris naga sasra. Sebagai seorang empu, Kisandikala adalah seorang pembuat keris yang hebat, sebuah keahlian yang didapatkannya secara turun-temurun. Pada suatu waktu Kisandikala berhasil membuat keris kembara naga sasra. Hanya seorang yang ahli saja yang dapat membedakan kedua keris itu. Itulah sebabnya ketika memegang keris naga sasra itu dirinya tahu betul bahwa keris dalam genggamannya itu. Bukan hasil karyanya. Bila saja putut prastawa menginginkan keris ini, pasti sudah jauh hari sebelum kedatangan Paman Narada, berkata Kisandikala sambil menyelipkan keris itu di balik pakaiannya. Tapi mengapa putut prastawa menghilang? Berkata kembali Kisandikala berpikir keras mengenai hilangnya putut prastawa. Mengapa pula yang hilang cuma keris kembarannya? Bertanya lagi Kisandikala sepertinya apa yang ditanyakannya pada dirinya sendiri itu memang sebuah pertanyaan yang tidak dapat dijawabnya sendiri, masih begitu gelap. Aku mengenal putut prastawa, pasti kehilangannya tersangkut juga dengan hilangnya keris kembaran ini. Namun sejauh mana ketersangkutannya aku tidak dapat menduga, apalagi berpada sangka. Aku mengenal betul kesetiaannya kepada diriku, juga pada padepokan ini, berkata kembali Kisandikala kepada dirinya sendiri. Kisandikala segera menutup kembali tanah bersama peti kayu itu yang telah kosong. Tiba-tiba saja pendengaran Kisandikala yang terlatih dapat mendengar suara yang berasal dari atas pohon pujo. Suara itu bukan suara gesekan daun yang bergerak karena hembusan angin, tapi suara tarikan nafas berat dari seseorang yang bersembunyi di antara dahan dan dedaunan yang lebat di atas pohon pujo itu. Hanya burung kecil yang bersembunyi di atas dahan, berkata Kisandikala dengan suara datar tanpa berpaling ke atas pohon namun perkataannya sepertinya ditujukan. Kepada seseorang di atas sana. Kisandikala juga tidak berpaling ketika sebuah bayangan terlihat telah turun seperti seekor burung besar, begitu ringannya jatuh perlahan menjejakan kakinya di atas tanah. Bayangan itu sudah berada tepat di hadapan Kisandikala. Aku memang telah menduga, kamu pasti masih ada di sekitar tanah ini, berkata Kisandikala kepada orang yang baru turun dari atas pohon pujo itu. Maafkan hamba yang tidak langsung turun menemui Tuan Guru, berkata orang itu yang baru turun dari pohon pujo itu sambil merangkapkan kedua tangannya penuh hormat. Kamu tidak turun karena menjaga dan melindungi belakang punggungku, berkata Kisandikala penuh senyum. Jadi Tuan Guru sudah tahu lama bahwa hamba bersembunyi di atas, berkata orang itu. Hanya tidak tahu bahwa ternyata yang bersembunyi di atas adalah kamu, prastawa, berkata Kisandikala kepada orang itu yang ternyata adalah putut prastawa. Hamba menjaga tanah ini, menjaga keris naga sastra yang asli, berkata putut prastawa. Itulah sebabnya kamu seperti menghilang dari padepokan, bertanya Kisandikala. Putut prastawa akhirnya bercerita bahwa setelah Kinarada tidak menemui yang dicarinya, dirinya berkeyakinan bahwa pasti Kinarada akan mencari keris naga sastra di sekitar padepokan. Ternyata dugaannya menjadi kenyataan, sehari setelah itu Kinarada bersama rombongannya mencarinya di dalam candi. Dan berhasil menemukan tempat disembunyikannya keris naga sastra. Maafkan hamba tidak berusaha mencegah Kinarada membawa keris kembara naga sastra, berkata putut prastawa. Tindakanmu sudah tepat, melepas Kinarada yang sudah merasa puas telah mendapatkan apa yang diinginkannya, berkata Kisandikala dengan wajah penuh senyum memuji tindakan putut prastawa yang dinilainya cukup cerdik. Itulah yang hamba pikirkan saat itu, hasil kerja kita melindungi dan mengecohkan siapapun yang akan memiliki keris naga sastra. Akhirnya membuahkan hasil, berkata putut prastawa. Meski begitu hamba masih sanksi apakah Kinarada dapat dikelabui. Itulah sebabnya hamba tidak pernah meninggalkan tempat ini, khawatir Kinarada akan datang kembali menyisir area di sekitar candi, berkata putut prastawa. Terima kasih juga telah meredam jiwa-jiwa muda kedua puteraku untuk tidak melakukan apapun terhadap pola Kinarada di padepokan, berkata Kisandikala. Hamba memang telah meyakinkan menak koncar dan menak jinggo untuk tidak berbuat apapun agar tidak terjadi kekerasan di padepokan, berkata putut prastawa. Artinya semua yang kita lakukan untuk menjaga keris pusaka leluhur ini tidak sia-sia adanya, berkata Kisandikala. Biarlah Kinarada saat ini merasa puas telah mendapatkan apa yang diidamkannya, sebuah keris kariaku sendiri kembaran Kiai Nagasasra, berkata Kisandikala sambil tersenyum. Mari kita kembali ke padepokan, para cantrik telah merasa kehilangan dirimu selama ini, berkata Kisandikala mengajak putut prastawa kembali ke padepokannya. Namun belum lagi mereka akan melangkah, tiba-tiba saja terdengar suara tertawa bergema dari berbagai arah. Dan suara itu sangat dikenal oleh Kisandikala. Sayangnya aku bukan anak kecil yang mudah dikelabui, berkata seseorang di antara suara tawanya yang terdengar seperti berputar-putar dari berbagai penjuru matu angin. Selamat datang Paman Arada, mengapa seperti anak kecil main petak umpet di belakang batu, berkata Kisandikala sambil ikut tertawa panjang, suaranya pun ikut bergema dan berputar-putar dari berbagai penjuru. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kisandikala, seorang lelaki tua telah keluar dari persembunyiannya dibalik sebuah batu. Penglihatan dan pendengaranmu sangat tajam, Nabi, berkata lelaki tua yang dipanggil Paman Arada oleh Kisandikala. Paman sudah mendapatkan apa yang diinginkan, apakah ada hal lain lagi, berkata Kisandikala dengan wajah penuh ramah kepada lelaki tua itu yang telah datang melangkah mendekatinya. Aku ingin meminta darimu keris naga sastra yang mempunyai sisik naga berjumlah seratus buah, sementara yang ada di tanganku ini hanya berjumlah 99 sisik naga emas, berkata Kinarada dengan metel, tajam seperti elang memandang ke arah Kisandikala. Hanya selisih satu sisik, tidak ada bedanya. Dan aku sudah merelakannya untuk Paman, berkata Kisandikala dengan ada suara yang natar. Begitu tetap berbeda, dan aku akan meminta darimu dengan segala kera, berkata Kinarada dengan suara penuh ancaman. Paman mengancamku, berkata Kisandikala dengan suara yang agak meninggi, namun berusaha untuk tetap mengendalikan perasaan hatinya. Aku tidak sedang mengancam, hanya mengingatkanmu bahwa di belakangku ada kekuasaan yang besar yang dapat merugikan dirimu, juga pada pokanmu, berkata Kinarada. Bukankah Paman telah berjanji kepada ayahku untuk tidak mengusik keberadaan Krishna Ghasasra, berkata Kisandikala mengingatkan Kinarada. Ternyata ayahmu telah bercerita tentang perjanjian itu, berkata Kinarada dengan wajah kurang senang. Ayahku tidak pernah bercerita, tapi aku melihat langsung sebuah pertempuran yang adil antara ayah dan Paman beberapa tahun lalu di tempat ini di sebuah malam, berkata Kisandikala tanpa menyinggung sebuah perjanjian, Namun dalam kata-katanya itu memang bermakna untuk mengingatkan Kinarada kepada janji yang pernah diucapkan kepada ayahnya yang telah mengalahkannya saat itu dalam sebuah pertempuran yang adil di antara mereka. Janji itu sudah berakhir bersama kematian ayahmu, berkata Kinarada tanpa perasaan malu sedikitpun. Apakah Paman bermaksud memperbaharui perjanjian itu, berkata Kisandikala dengan sikap yang tenang. Meski disampaikan dengan bahasa yang wajar, namun perkataan itu didengar oleh Kinarada sebagai sebuah tantangan terbuka. Terlihat Kinarada memandang Kisandikala dari ujung kaki sampai ke atas kepala. Kinarada seperti melihat kakaknya hidup kembali dalam tubuh Kisandikala. Sorot metu yang bening seperti sebuah telaga yang sangat begitu dalam. 30 tahun yang lalu Kisandikala sudah menjadi seorang pemuda yang tangguh. Melihat dari ketenangannya, Kinarada dapat sebuah kepastian bahwa Kisandikala pasti sudah mewarisi semua ilmu ayahnya, bahkan siapa tahu sudah dapat mengembangkannya jauh di atas tataran ayahnya sendiri. Itulah sebabnya Kinarada tidak langsung mengambil keputusan. Apalagi di sebelahnya ada seorang putut yang sudah lama berguru di padepokan teratai putih. Kinarada masih sempat melihat bagaimana putut prastawa menunjukkan ilmu meringankan tubuhnya yang nyaris begitu sempurna ketika turun dari pohon pujo. Jangan khawatirkan bahwa kami berdua akan turun bersama, berkata Kisandikala yang sepertinya dapat membaca keraguan Kinarada. Kinarada terlihat tersenyum getir mendengar perkataan Kisandikala. Aku tidak akan mundur meski kalian turun berdua. Karena aku datang bersama lima puluh orang prajurit pilihan dari Kediri, berkata Kinarada sambil bersuit panjang. Ternyata suitan panjang itu sebagai tanda memanggil para prajurit Kediri yang selama itu bersembunyi di berbagai tempat. Dan lima puluh orang prajurit Kediri telah berdiri di belakang Kinarada. Menyerahlah Nambi, serahkan segera keris itu. Kamu boleh telah mewarisi seluruh ilmu perguruan kita, aku. Tidak tahu apakah kamu sudah mampu melebih kemampuan ayahmu. Namun setidaknya aku masih dapat bermain lama bertempur bersamamu. Sementara pututmu itu meski dapat terbang, tapi tenaganya akan habis melayani lima puluh orang prajurit, berkata Kinarada sambil diiringi tawa yang merendahkan. Sebuah tawa yang sangat menyakitkan hati. Tapi Kisandikala yang telah banyak mengetahui kelicikan pamannya itu malah tertawa datar. Bagaimana bila aku bertukar lawan, paman menghadapi putut prastawa, berkata Kisandikala. Aku akan cepat merobohkannya, setelah itu akan ku bantai kamu seorang diri bersama lima puluh orang prajurit, berkata Kinarada sambil bertolak pinggang seperti sengaja menekan Kisandikala dengan kata-katanya itu. Terlihat Kisandikala menarik nafas panjang, dirinya sampai saat ini belum banyak tahu sudah sejauh mana perkembangan ilmu pamannya itu. Namun dirinya masih tetap menenangkan perasaan dirinya tidak terganggu sedikitpun oleh sikap pamannya itu yang sengaja ingin mengaduk-aduk perasaannya, memberikan tekanan-tekanan dengan kata-katanya. Kisandikala memang tidak punya rasa takut sedikitpun, yang dikhawatirkan adalah kemungkinan banyaknya orang yang terluka, juga kemungkinan dirinya berbenturan dengan orang yang sedarah, pamannya. Kekhawatiran Kisandikala semakin menjadi-jadi mana kala dua orang pemuda berlari mendekatinya. Tiga ratus orang cantrik siap di belakang ayah, berkata salah seorang dari pemuda itu yang sengaja mengeraskan suaranya agar didengar oleh Kinarada. Ternyata pemuda yang berkata itu adalah menekoncar datang bersama adiknya menek jenggo. Ketika mendengar Kisandikala akan bermalam di pondokannya, dua kakak beradik itu sudah merasa curiga pasti ada sesuatu yang disembunyikan oleh ayahnya. Maka mereka berdua telah berjaga bersembunyi di sekitar pondokan. Ternyata kecurigaan mereka terbukti, melihat Kisandikala keluar di tengah malam. Dan mereka berdua berhasil mengikuti Kisandikala. Dari persembunyian mereka dapat melihat dan mengamati apa yang dilakukan oleh Kisandikala. Dan mereka juga melihat kehadiran Kinarada di sekitar tanah itu bersama para prajurit kediri. Itulah sebabnya menekoncar memerintahkan adiknya menek jenggo untuk kembali kepada pokan guna membangunkan para cantrik menghadapi segala kemungkinan yang bisa terjadi. Kehadiran dua orang pemuda kakak beradik bersama 300 para cantrik pada pokan teratai putih memang telah berhasil membuat cemas hati Kinarada. Kinarada yang selama hidupnya selalu berjalan dengan segala perhitungan untung dan ruginya pada saat itu memang tengah berpikir keras. Perhitungannya kali ini seperti seorang penjudi ulung yang tahu kapan saatnya untuk mengalah. Jangan menyesal bila pada suatu saat aku akan datang kembali menghancurkan pada pokanmu dan merebut keris naga sastra dari tanganmu, berkata Kinarada sambil memberi isyarat kepada prajuritnya untuk mundur. Paman tidak perlu datang, karena akulah yang akan mengunjungi paman di kota Raja Kediri, berkata Kisandikala sambil tersenyum di saat terakhir kali bertatap muka dengan Kinarada yang sudah langsung berbalik badan pergi bersama prajuritnya menghilang di kegelapan malam. Terima kasih, kalian telah menggagalkan kekerasan terjadi di tanah ini, berkata Kisandikala kepada kedua putranya, juga telah membebas tugaskan pamanmu putut prastawa untuk tidak berkeliaran lagi sepanjang hari di tanah sekitar candi ini, berkata Kisandikala kembali dengan senyum khasnya yang tidak pernah lepas dari bibirnya memandang ke arah putut prastawa. Terlihatlah sebuah rombongan besar beriring di penghujung malam itu menuju pada pokan. Hari ini mereka merasa bersyukur tidak terjadi apapun. Hanya mengorbankan rasa kantuk yang sepertinya telah kembali mengusik mati mereka. Apakah ayah masih akan beristirahat di pondokan, bertanya menekoncar dengan sedikit menggoda kepada ayahnya. Kisandikala tersenyum mendengar perkataan yang menggoda dari putranya itu. Sebentar lagi malam akan berakhir, ada beberapa hal yang akan ayah bicarakan bersama pamanmu putut prastawa di pendapa, berkata Kisandikala sambil mengajak putut prastawa naik ke panggung pendapa. Demikianlah, malam memang akan segera berakhir. Hampir semua para cantrik telah kembali masuk ke biliknya masing-masing untuk melanjutkan rasa kantuknya yang masih tersisa. Sementara itu Kisandikala masih bersama putut prastawa di atas. Pendapa seperti halnya dua orang sahabat yang sudah lama tidak berjumpa. Seperti sapuan ombak, atau seperti air pancuran di musim penghujan. Warna pagi sudah menjadi terang tanah. Para cantrik sudah berkumpul di sanggar terbuka, mereka tengah mendengarkan beberapa wejangan dari Kisandikala, guru mereka yang sudah begitu lama meninggalkan mereka. Kisandikala berusaha membuka hati dan pikiran para cantriknya dengan menyampaikan suasana pecahnya keluarga Istana Singasari. Empu Barada telah meramalkan bahwa suatu waktu Daha dan Jenggala akan bersatu kembali, akan menjadi nagari yang lebih luas dari kerajaan Kauripan sendiri lewat tangan keturunannya. Akulah darah keturunan Empu Barada. Di tubuhku juga mengalir darah perlangga lewat puteri tercintanya Sanggrama Wijaya Tunggadewi, berkata Kisandikala berhenti sebentar sambil menyapu pandangannya kepada wajah-wajah para cantriknya. Ucapan Kisandikala memang sempat memingungkan para cantriknya, di kepala mereka telah timbul dugaan bahwa Kisandikala sendiri yang akan tampil merebut kekuasaan. Jangan salah artikan perkataanku, memang aku akan berada dalam kancah memersatukan kerajaan yang telah terpecah ini, tapi tidak mengatasnamakan diriku sebagai darah perlangga, tapi aku sebagai darah Empu Barada yang akan berjuang memersatukan kembali Daha dan Jenggala. Kisandikala sebagaimana Empu Barada berjuang di sisi murid tunggalnya Raja Erlangga merebut kembali Kerajaan Kahuripan, berkata kembali Kisandikala yang sepertinya dapat membaca arah pikiran para cantriknya, dan mencoba meluluskannya. Terlihat Kisandikala tersenyum menatap wajah beberapa cantriknya yang sudah mulai mengerti kemana arah pembicaraannya. Apakah kalian akan berada di belakangku ikut berjuang memersatukan kembali tanah yang terpecah ini, bertanya Kisandikala yang langsung disambut suara gegap gempita para cantriknya. Kami siap, kami akan berada di belakang tuan guru, berkata saling tumpang tindih hampir dari semua cantrik yang ada sehingga suasana disanggar terbuka itu menjadi begitu riuhnya. Setelah suasana mulai meredah, Kisandikala melanjutkan perkataannya, pada saat ini dari berbagai persekutuan pada pokan teratai putih yang tersebar di Jawa Dwi Padan Bali Dwi Pakan mengirimkan seratus orangnya langsung menuju tanah ujung galuh. Hari ini aku juga akan memilih seratus orang di antara kalian, berkata Kisandikala yang kembali disambut suara riuh para cantriknya berharap mereka salah satu dari seratus orang itu. Demikianlah, pada hari itu juga Kisandikala dibantu oleh Putut Prastawa telah memilih para cantrik terbaik di antara mereka. Pada saat yang sama Kisandikala juga telah menghibur beberapa cantrik yang merasa kecewa tidak terpilih ikut bersamanya ke tanah ujung galuh. Jangan berkecil hati, dimanapun kita berada tugas dan pengabdian kita sama. Tetaplah kalian berlatih dan menjaga pada pokan ini. Pada suatu waktu mungkin aku akan memerlukan diri kalian, berkata Kisandikala kepada beberapa cantrik yang tidak terpilih. Di antara para cantrik yang kecewa, ada tiga orang yang sangat jelas sekali kekecewaannya yang terlihat dari out wajah mereka yang masam. Namun Kisandikala pura-pura tidak mengetahuinya. Endang Trinil, Menak Koncar dan Menak Jingo adalah ketiga orang yang merasa kecewa tidak dipilih oleh Kisandikala. Wajah masam itu masih nampak ketika malam telah datang dalam kebersamaan mereka di atas pendapa padepokan. Apakah kamu tidak merasakan ada tiga orang berwajah masam sepanjang hari, berkata Kisandikala penuh senyum kepada Putut Prastawa yang ikut hadir di atas pendapa malam itu di antara Menak Jingo, Menak Koncar dan Endang Trinil. Putut Prastawa yang tahu kemana arah pembicaraan Kisandikala ikut memanaskan suasana dengan perkataannya, Hamba telah berbuat jujur, tidak pilih kasih. Seratus orang cantrik yang terpilih adalah para cantrik terbaik di padepokan ini. Bagaimana bila ketiga orang itu mengajak kamu beradu tanding, apakah kamu bersedia, berkata Kisandikala tanpa melihat ke arah Menak Koncar, Menak Jingo dan Endang Trinil yang masih bertanya-tanya kemana arah pembicaraan Kisandikala. Siapa takut dikeroyok tiga orang sekaligus, berkata Putut Prastawa yang tahu maksud dari Kisandikala. Terlihat Kisandikala mengarahkan wajahnya ke arah Menak Koncar, Menak Jingo dan Endang Trinil yang juga tengah memandangnya. Kalian dengar sendiri, pamanmu bersedia dikeroyok. Oleh kalian bertiga. Inilah kesempatan kalian untuk melampiaskan kekecewaan. Kalian tidak terpilih ikut ke tanah hujung galuh, berkata Kisandikala kepada anak dan kemenakannya itu. Sudah lama tangan ini gatal-gatal ingin menghajar tiga anak manjadi pada pokan ini, berkata Putut Prastawa penuh senyum sambil berdiri langsung turun ke halaman. Aku juga tidak sabaran untuk menghajar pamanku yang pernah menghilang sekian lama, berkata Menak Koncar mewakili saudaranya ikut bangkit berdiri mengikuti langkah pamannya ke halaman pada pokan. Menak Jingo dan Endang Trinil diikuti Kisandikala beriringan turun ke halaman pada pokan di mana Putut Prastawa sudah tegak berdiri seperti seorang jawara menunggu lawan-lawannya. Tanpa perintah apapun, Menak Koncar, Menak Jingo dan Endang Trinil sudah menempatkan dirinya mengepung Putut Prastawa. Anak manis, lihat seranganku, berkata Putut Prastawa yang memilih Endang Trinil sebagai orang pertama dalam serangan awalnya. Luar biasa cepatnya serangan Putut Prastawa mengarah ke tubuh Endang Trinil seperti tidak main-main. Putut Prastawa memang menyerang dengan tataran ilmu tingkat tingginya. Ternyata Putut Prastawa tahu betul siapa Endang Trinil yang dipilihnya menerima serangan awalnya itu. Serangan yang dasyat dan sangat cepat itu telah menemui tempat kosong, Endang Trinil sudah melenting menghindar dan langsung balas menyerang. Tanpa menunggu waktu, Menak Koncar dan Menak Jingo sudah langsung bersama menerjang ke arah Putut Prastawa. Menghadapi tiga serangan bersamaan tidak membuat Putut Prastawa surut, dengan lincahnya telah melompat menghindar dan balas menyerang secara bersamaan dengan kaki tangannya ke arah tiga orang anak-anak muda itu. Demikianlah, pertempuran itu terus berlangsung semakin lama semakin seru. Mereka masing-masing seperti mengetahui kemana arah serangan dan bagaimana seharusnya menghindar. Putut Prastawa tidak pernah surut berkelit seperti seokor belut melejit meloloskan diri dari serangan tiga anak muda yang terlihat penuh penasaran tidak juga dapat mengalahkan seorang Putut Prastawa. Kisandika lah yang menonton pertempuran itu tersenyum bangga, ketiga anak muda itu ternyata sudah jauh berkembang kemampuannya dibandingka beberapa waktu lalu, meski serangan-serangan mereka masih saja dapat dipatahkan oleh Putut Prastawa yang sudah mempunyai pengalaman lebih daripada mereka. Aku akan puas bila kamu dapat menghajar salah satu di antaranya, karena mereka hanya tiga ekor serigala yang datang dari pulau berbeda, berkata Kisandikala kepada Putut Prastawa. Hanya tiga ekor anak serigala, berkata Putut Prastawa sambil menyerang ke arah wajah Endang Trinil. Ternyata Menak Koncar sangat tanggap apa arti sindiran ayahnya itu, sebagai sebuah sindiran bahwa serangan mereka dilakukan secara terpisah. Tunjukkan bahwa kita bukan tiga anak serigala, tapi raja. Serigala penguasa hutan malam, berkata Menak Koncar kepada Menak Jingo dan Endang Trinil. Mendengar perkataan Menak Koncar, terlihat Endang Trinil dan Menak Jingo melenting bersamaan dan hingga berdiri berjajar bersama Menak Koncar. Ketiga anak muda ini seperti tahu apa yang harus dilakukan bersama, menyerang seperti ombak silih berganti tidak pernah berhenti, tenaga mereka seperti terjaga karena hanya memikirkan sebuah serangan dan menanti serangan selanjutnya. Kisandikala tersenyum melihat pokal putra dan putri kesayangannya itu, mereka seperti satu tubuh dan begitu mengenal kemampuan masing-masing. Kisandikala juga masih tersenyum melihat putut prastawa yang semakin kewalahan tidak dapat sedikit pun balas menyerang, hanya terus-menerus menghindar membuat tenaganya menjadi semakin susut. Keringat terlihat bercucuran dari tubuhnya. Hingga dalam sebuah kesempatan yang sangat sempit, Endang Trinil telah melibatnya yang langsung menyerang dengan tendangan yang menggunting menyentak kaki putut prastawa. Di belakang Endang Trinil sudah menanti serangan Menak Jingo. Maka tidak ada jalan lain bagi putut prastawa mengikuti arah condong dirinya dan langsung berguling di tanah. Wow, berkata Kisandikala memuji kekompakan serangan dua putra dan kemenakannya itu. Ternyata keponakanku yang manis ini benar-benar jeli matanya, berkata putut prastawa yang sudah kembali berdiri. Ternyata kalian telah mengenal jiwa di dalam jurus perguruan kita sebagai intisari serangan ular naga. Lima atau enam orang bersatu memainkan jurus ini akan menjadi semakin dasyat, berkata Kisandikala sambil maju ke tengah di antara mereka memberikan beberapa hal menyempurnakan beberapa gerakan yang seharusnya dilakukan. Dalam satu hari ini kalian bertiga pasti sudah dapat mematangkannya dan menularkannya kepada semua cantrik di tanah ujung galuh, berkata Kisandikala penuh senyum. Di tanah ujung galuh, bertanya mana koncar masih merabah-rabah maksud perkataan alihnya. Maksudku sudah jelas, aku tidak memilih kalian di antara seratus cantrik pada pokan ini, tapi aku akan membawa kalian agar ikut membantu membimbing para cantrik di sana, berkata Kisandikala. Wajah ketiga anak muda itu langsung berubah penuh ceria. Paman memang suka sekali membuat kejutan-kejutan, berkata Endang Trinil dengan wajah manjanya. Bukan aku bila tidak membuat kejutan, berkata Kisandikala menatap gembira melihat dua orang putra dan keponakannya itu begitu ceria. Dan aku memang tidak mau jauh-jauh dari kalian, berkata kembali Kisandikala sambil mengajak mereka naik ke atas panggung pendapa. Di atas pendapa Kisandikala kembali memberikan pandangannya memperkaya pengenalan mereka bertiga tentang jurus jalur perguruan mereka. Besok pagi aku rasa pamanmu pasti sudah lebih segar menghadapi kalian bertiga, berkata Kisandikala yang ditanggapi penuh senyum oleh ketiga anak muda itu sambil mengarahkan pandangannya ke arah putut prastawa. Aku berhutang tendangan, aku berharap besok sudah dapat melunasinya, berkata putut prastawa sambil memandang ke arah. Endang Trinil yang membalasnya dengan senyum penuh kemanjaan. Begitu manis. Kapan kita berangkat ke tanah hujung galuh, bertanya menak jingo sepertinya sudah tidak sabaran membayangkan sebuah perjalanan yang menyenangkan. Dua atau tiga hari ini, berkata Kisandikala. Kita berjalan dalam kelompok-kelompok kecil agar tidak menimbulkan kecurigaan pihak lawan, berkata kembali Kisandikala. Sepanjang perjalanan aku akan menikmati masakan keponakanku yang manis ini, berkata putut prastawa menggoda endang Trinil. Sepanjang perjalanan tidak ada pemuda yang berani menggodanya, karena dikelilingi empat ekor sirigala, berkata Kisandikala ikut menggoda endang Trinil. Dua serigala tua, dua lagi serigala muda. Dan aku putri bulannya yang diasuh oleh keluarga serigala, berkata endang Trinil dengan senyumnya yang manja seperti putri bulan sebenarnya, dan memang begitu menyegarkan siapapun yang melihat senyum itu. Sang putri malam telah bersembunyi di balik pohon suran besar di sebelah barat pada pokan di saat menak koncar, menak jungga dan endang Trinil telah hanyut di bawah sang mimpi jauh hingga ke tanah ujung galuh. Sementara itu di tanah ujung galuh seperti tidak pernah tertidur, perahu-perahu besar dari berbagai nagari datang dan pergi membongkar barang dagangannya. Para buruh sibuk memanggul barang seperti tidak pernah letih di tingkai suara genit. Para wanita penghibur malam begitu menggoda membuat setiap metel lelaki tidak pernah jemuh mengisi hari sepanjang malam di bandar ujung galuh itu. Hingga akhirnya Seng Fajar telah menyingsing di atas tanah ujung galuh. Sudah dua hari ini di tanah ujung galuh telah berdatangan secara bergelombang. Para prajurit dari kota Raja Singasari yang sengaja ditarik untuk bergabung di tanah ujung galuh. Kedatangan mereka bertepatan dengan telah selesainya pembangunan benteng besar yang berdiri di atas tanah ujung galuh. Di tempat itulah para prajurit seluruhnya mengisi dan memenuhi barak-barak prajurit. Bayangkan, 8.000 prajurit telah memenuhi tanah ujung galuh. Sudah dua hari itu pula di tanah ujung galuh itu telah berdatangan secara bergelombang orang-orang yang dikirim oleh Adipati Aryawira Raja sesuai janjinya. Untuk sementara itu mereka ditempatkan di barak lama, di barak yang masih begitu sederhana. Tidak dapat dibayangkan, begitu rimpuh dan ruahnya suasana keadaan di tanah ujung galuh. Kupercayakan 2.000 orang dari Pulau Madura kepada muahai saudara kurang galauwe, berkata Raden Wijaya kepada ranggalauwe di pendapa agung di benteng baru mereka pagi itu. Hari ini aku akan membawa mereka, merubah padang. Ilalang menjadi hamparan sawah ladang hijau, berkata ranggalauwe penuh semangat. Kita berbagi tugas, aku akan mengerahkan para prajurit untuk menebang beberapa batang pohon di lihutan maja untuk bahan kayu tempat tinggal baru para penghuni tanah perdikan, berkata Raden Wijaya. Demikianlah, hari itu adalah hari pertama mereka membuka hutan maja sebagai tanah perdikan baru. Mereka bekerja dengan begitu semangat, karena di dalam hati mereka telah dipenuhi sebuah keyakinan baru, di atas tanah yang mereka bangun adalah sebuah tanah harapan baru untuk mereka sendiri, juga masa depan mereka. Kisandikala begitu rinci membuat ke gambar pakem hunian baru, berkata gajah pagon kepada Kisuka Serana yang ikut bersama Raden Wijaya memilih daerah mana saja di hutan itu yang perlu diambil batang kayunya. Gambar yang dibuat oleh Kisandikala di atas lembaran lontar itu memang begitu terinci, memudahkan mereka memilih di mana seharusnya jalan sebuah padukuhan, di mana seharusnya berdiri 5-6 hunian sebagai kelompok babakan desa. Dari babakan desa yang tersebar itulah terbentuknya sebuah padukuhan yang tertata begitu rapih. Awan di langit selalu berubah setiap saat dan waktu. Begitulah, awan langit di atas hutan maja terus berubah sepanjang waktu setiap saatnya. Seperti Raja Samaratungga menunggu batu demi batu tersusun menjadi sebuah candi yang megah, candi borobudur. Seperti itulah Raden Wijaya menunggu pengentasan tanah perdikannya di atas hutan maja. Hari itu telah mulai terlihat petak-petak sawah seperti tercetak rapih di aliri sungai dan parit kecil, dan pada hari yang lain sudah tumbuh beberapa hunian di antara jalan desa dan jalan padukuhan yang tertata rapih di antara rindangnya hutan maja. Sayangnya semua itu hanya ada dalam lintasan bayang-bayang lamunan Raden Wijaya. Pada kenyataannya semua itu perlu waktu dan kerja. Hari ini sudah datang secara bergelombang para cantrik daripada pokan teratai putih, berkata Raden Wijaya kepada Gajah Pagon dan Kisukasrana ketika mereka menjelang sore hendak kembali ke benteng prajurit setelah sehari penuh berada di padukuhan hutan maja. Kisandikala sendiri pasti saat ini masih dalam perjalanan, mungkin beliau lewat jalur darat sambil melihat-lihat perkembangan beberapa tempat, berkata Gajah Pagon menyambung perkataan Raden Wijaya. Sebagai mana yang dikatakan oleh Gajah Pagon. Kisandikala memang masih dalam perjalanan menuju tanah ujung galuh lewat jalur darat. Tidak seperti para cantriknya yang telah berangkat mendahului lewat jalur laut, Kisandikala telah memutuskan untuk berangkat menuju tanah ujung galuh melewati jalur darat. Hal ini dilakukan guna melihat lebih dekat perkembangan setiap daerah setelah pecahnya kekuatan Singasari. Di samping juga untuk memberi tambahan wawasan kepada dua orang putranya Menak Koncar dan Menak Jingo yang sejak kecil tidak pernah pergi jauh daripada pokannya. Perjalanan mereka menjadi penuh warna karena bersama mereka ada seorang gadis manis yang mulai tumbuh dewasa, Endang Trinil. Sore itu mereka telah memasuki sebuah padukuhan. Yang berbatasan dengan hutan Ranur Golo, sebuah hutan hitam lebat yang sangat luas berada di sebuah lembah di antara Gunung Bromo dan Gunung Semeru. Jarang sekali orang yang berani melewati hutan itu bila tidak ada kepentingan yang sangat mendesak. Ada sebagian orang mengatakan bahwa di hutan Ranur Golo sangat angker karena tempat hunian para lelembut. Hutan Ranur Golo juga ditakuti karena dipenuhi begitu banyak di binatang buas, serigala dan kawanan anjing hutan di malam hari. Dan di siang harinya banyak sekali harimau yang berteliaran mencari mangsa. Namun di antara keangkeran serta binatang buas di hutan Ranur Golo, ada satu lagi yang membuat setiap orang mengurungkan niatnya melewati hutan itu dan memilih mencari jalan lain meski harus memutar lebih jauh. Semua orang pasti membenarkan bila dikatakan bahwa hutan Ranur Golo juga sebagai sebuah sarang penyamun. Tapi apapun bahayanya, Kisandikala bersama keluarga kecilnya akan melewati hutan itu. Suasana di jalan padukuhan itu masih terang tanah, bulat matahari kuning masih bergantung di barat lengkung langit. Ada sebuah rumah singgah di ujung padukuhan ini, kita bisa bermalam di sana, berkata Kisandikala yang sepertinya sudah mengenal padukuhan itu. Namun langkah kaki mereka seperti tertahan ketika di belakang mereka terdengar suara langkah kaki kuda berlari melewati mereka dan meninggalkan debu yang mengepul. Mereka melihat sepintas dua orang penunggang kuda telah melewati mereka dan semakin menjauh meninggalkan mereka. Hampir semua mempunyai kesan yang sama terhadap kedua penunggang kuda itu, mereka melihat kedua penunggang itu pastinya dua orang asing yang terlihat dengan pakaian yang dikenakan. Juga dua buah pedang panjang yang melintang di punggung kedua orang itu sangat bagus berkilat warna perak yang tidak lajim dimiliki oleh orang pribumi. Sebuah sarung pedang yang indah, pasti pedang di dalamnya tidak kalah indahnya, berkata menak jinggo sambil masih memandang kedua orang berkuda yang sudah semakin jauh dari pandangan mereka. Pakaian mereka pasti dari bahan yang halus, bahan pilihan, berkata Endang Trinil sambil memegang bahan pakaian yang dikenakannya, yang hanya dari sebuah bahan kasar yang bisa dikatakan sudah tidak baru lagi. Jangan-jangan mereka dua orang pangeran yang sedang mencari Seng Putri Bulan, berkata Menak Koncar yang disambut tawa. Meski hari masih terang, namun suasana jalan padukuhan itu sudah begitu sepi. Hanya terkadang mereka mendapati satu dua orang tengah membelah kayu di pelataran rumahnya. Sementara di sebelah kanan mereka terlihat petak-petak sawah yang masih kering. Saat itu memang tengah memasuki musim pancaroba di padukuhan yang mereka singgai. Di saat musim pancaroba ini, biasanya para lelaki pergi bekerja sebagai penderap di daerah lain yang tengah panen padi. Mungkin itulah sebabnya padukuhan ini menjadi begitu sepi, berkata Putut Prastawa. Kadang mereka pergi sekeluarga bersama sebagai penderap, berkata Kisandi Kala ikut menyambung perkataan Putut Prastawa. Tidak terasa sambil berbincang, rumah singgah yang mereka tuju sudah semakin dekat. Rumah singgah adalah sebuah rumah yang sengaja dibangun untuk orang-orang yang sengaja akan melintasi hutan Ranur Gola. Dulu banyak pedagang yang menggunakan rumah singgah ini untuk bermalam sambil menunggu beberapa orang agar mereka dapat melintasi hutan Ranur Gola bersama. Tapi saat ini sedikit sekali bahkan tidak lagi ditemui para pedagang yang datang singgah, mungkin karena hutan Ranur Gola sudah tidak aman lagi bagi mereka. Matahari sudah semakin redup ketika mereka berlima sampai di rumah singgah itu. Bukankah mereka dua orang penunggang kuda pemilik pedang indah itu berkata Endang Trinil? Perkataan Endang Trinil mengingatkan mereka kembali kepada dua orang penunggang kuda dengan pedang indahnya yang telah mendahului mereka di jalan Padukuhan. Seorang lelaki tua pemilik rumah singgah itu telah datang menyambut mereka berlima, membawa mereka ke sebuah balai bambu yang lain bersebelahan dengan dua orang berkuda yang nampaknya juga akan melintasi hutan Ranur Gola. Kami juga menyediakan penganan untuk persediaan selama di perjalanan, berkata lelaki tua itu ketika membawa makanan dan minuman hangat kepada Kisandikala dan rombongannya. Terima kasih Ki, siapkan penganan untuk kami berlima, berkata Kisandikala kepada orang tua itu. Dulu tempat ini sangat ramai disinggai para pedagang yang akan melintas ke hutan Ranur Gola, para prajurit Singasari saat itu masih sering berkeliling melakukan penjagaan, berkata orang tua itu, semoga perjalanan kalian tidak mendapatkan gangguan, berkata kembali orang tua itu sepertinya penuh rasa khawatir. Apakah keadaan hutan Ranur Gola saat ini tidak aman lagi, bertanya Kisandikala penuh selidik. Saat ini jarang sekali ada yang berani melintas di hutan itu, kabarnya ada sekelompok penyamun yang menjadikan hutan itu sebagai hunian mereka, berkata orang tua itu seperti ragu dan agak takut seperti berharap tamunya itu berpikir ulang untuk melintasi hutan Ranur Gola. Tapi apa yang diucapkan oleh Kisandikala membuat hatinya cukup lega. Mudah-mudahan para penyamun itu tidak mengganggu kami, karena kami tidak membawa apapun yang dianggap cukup berharga, berkata Kisandikala. Ketika hari sudah mulai beralih menjadi malam, pemilik rumah singgah itu menawarkan endang trinil beristirahat di dalam rumah. Ada bilik kosong di rumah ini hanya khusus untuk seorang wanita, berkata orang tua itu menawarkan. Terima kasih Ki, anak gadisku ini memang tidak boleh begadang sampai jauh malam, berkata Kisandikala bercanda meski dia sendiri mengetahui endang trinil bukan lagi gadis biasa yang manja. Tapi sudah banyak ditempa punya ketahanan yang bahkan melampaui lelaki. Biasa. Sambil mencibirkan bibirnya yang tipis, endang trinil terlihat mengikuti orang tua itu masuk ke dalam rumah. Sementara itu dua orang asing yang duduk berseberangan di balai bambu yang lain masih belum juga bertegur sapa, sepertinya tidak memperdulikan kehadiran Kisandikala dan rombongannya. Mungkin mereka beranggapan Kisandikala dan rombongannya sebagai seorang pribumi biasa, atau memang mereka merasa tidak perlu berbagi apapun layaknya orang asing yang ingin bertanya begitu banyak hal yang ingin diketahui. Atau mereka mungkin begitu banyak menyimpan rahasia. Ketika malam sudah semakin larut, dua buah balai bambu yang hanya berjarak dua langkah kaki itu masih juga seperti dua buah pulau yang terpisah. Salah seorang dari lelaki asing itu terlihat sudah tertidur pulas, sementara temannya masih tetap duduk bersilah seperti tengah melatih pernafasan. Diam-diam menak koncar yang mendapat giliran berjaga di malam itu sempat melirik orang asing yang tengah duduk bersilah itu. Menak koncar dapat mengukur usia orang itu masih sekitar empat puluhan. Sebuah cambang yang lebat membuat orang itu terlihat sangat tampan, wajah seorang lelaki sejati. Menak koncar juga sempat melihat wajah orang asing yang sudah tertidur pulas, kulitnya lebih pucat lagi daripada temannya. Diam-diam menak koncar juga dapat membedakan kedua orang itu bahwa kelopak mata orang yang masih duduk itu meruncing sipit, sebuah ciri jenis kelopak mata yang baru kali ini dilihatnya. Ada memang sedikit keinginan menak koncar untuk pindah ke balai bambu di sebelahnya hanya untuk sekedar menyapa, bertanya ini itu, tapi keinginan itu ditundanya melihat orang yang tengah duduk bersilah itu nampaknya memang sedang menikmati kesendiriannya. Akhirnya menak koncar telah mengalihkan pandangan matanya ke arah hutan Ranurgola di hadapannya yang terlihat seperti raksasa hitam pekat berdiri menyeramkan. Sayup-sayup menak koncar mendengar lengking anjing liar jauh dari pedalaman hutan Ranurgola. Dalam bayangan menak koncar terpikir seekor anak kijang tengah terjebak dalam kepungan anjing-anjing liar di mana tidak jauh dari mereka pasti menunggu serigala lapar siap mencuri hasil buruan anjing-anjing liar itu. Namun lamunan menak koncar seperti buyar mana kala di sebelahnya menak jinggo bangun dari tidurnya. Saatnya kakang beristirahat, berkata menak jingga kepada menak koncar. Entahlah, metu ini masih juga belum mengantuk, berkata menak koncar kepada adiknya. Angin dingin malam itu memang cukup membuat sekujur badan mereka dapat menggigil, namun mereka menjadi heran melihat orang asing yang masih bersilah itu seperti tidak merasakan apapun. Begitu kagetnya kedua kakak beradik itu mana kala orang asing itu menoleh kepada mereka berdua. Menak koncar dan menak jinggo semakin jelas melihat wajahnya, dapat dikatakan sebagai sebuah wajah yang tampan, hanya matah yang sipit saja yang mereka lihat sebagai sebuah keanehan. Namun secara keseluruhan orang itu memang sangat tampan, apalagi dengan cambangnya. Yang terlihat tebal menambah kegagahan dari pemilik wajah itu. Dan yang tidak mereka berdua duga sama sekali bahwa pemilik wajah itu ternyata dapat tersenyum. Benar, orang asing itu memang telah menyapa mereka berdua dengan sebuah senyuman. Maka sebagai tanggapan atas senyum dari orang asing itu keduanya membalas pula senyuman itu. Apakah kalian juga akan melintasi hutan di depan kita itu? Bertanya orang asing itu dengan penuh keramahan seperti mencairkan keterasingan dan kebekuan suasana di antara mereka. Benar, besok kami akan melintasi hutan ranur gola itu, menjawab menak koncar. Apakah kalian sudah sering melintasi hutan itu? Bertanya orang asing itu. Mendapat pertanyaan itu menak koncar dan menak jinggo saling berpandangan. Kami berdua belum pernah melintasi hutan itu, berkata menak koncar tersenyum tersipu. Orang asing itu hanya tersenyum mendengar perkataan dari menak koncar. Perlahan orang itu telah menggeser badannya melayangkan pandangannya ke arah hutan ranur gola seperti sedang memasuki kegelapan hutan pekat menerobos dengan metu dan bayang-bayang pikirannya. Melihat orang asing itu telah kembali dalam kesendiriannya, menak koncar dan menak jinggo seperti mengikuti apa yang dilakukan oleh orang asing itu, masuk kegelapan hutan dengan metu hayalnya berjalan. Terantuk akar dan semak-semak yang rapat. Hayal dan lamunan menak koncar, menak jinggo dan orang asing itu sepertinya terputus oleh suara ayam jantan yang terdengar halus jauh dari dalam hutan. Sang malam telah berada di ujung pagi, siap untuk pergi ke belahan bumi yang lain. Menak koncar sempat melihat kawan orang asing itu sudah terbangun. Menak koncar melihat bahwa perbedaan di antara keduanya terlihat di kelopak metu mereka, kawan orang asing itu memang lebih sipit dengan kulit lebih putih seperti sebuah lobak. Menak koncar juga sempat memperhatikan keduanya secara bergantian pergi ke pakiwan untuk bersih-bersih. Matahari di ufuk timur pagi itu bersinar begitu cerah, membuat wajah-wajah semua orang di rumah singgah itu menjadi begitu ceria. Mereka tengah menikmati pemandangan di pinggir hutan Ranur Gola bersama semangkut minuman hangat yang menyegarkan. Mari anak muda, kami berangkat lebih dulu, berkata orang asing itu menyapa menak koncar sambil melangkah mengikuti kawannya yang telah lebih dulu berjalan ke arah di mana kuda-kuda mereka diikat di sebuah batang pohon. Diiringi pandangan matu menak koncar dan keluarganya, kedua orang asing itu telah berjalan menuntun kudanya ke arah hutan Ranur Gola yang hanya terpisah tumbuhan semak dan perdu yang akhirnya telah menghilang di telan kegelapan hutan Ranur Gola yang berpagar batang kayu tua yang besar dan tinggi menjulang ke langit. Hari pagi sudah mulai menjadi terang tanah ketika menak koncar dan keluarganya telah melakukan persiapan untuk melanjutkan perjalanannya terlihat telah berpamit diri kepada pemilik rumah singgah itu. Semoga keselamatan selalu mengiringi perjalanan kalian, berkata orang tua pemilik rumah singgah itu mengantar kepergian menak koncar dan keluarganya. Terlihat mereka beriringan menyusuri jalan setapak di tengah tanaman semak dan perdu yang membatasi jarak menuju hutan Ranur Gola di bawah cahaya sinar matahari pagi yang cerah. Akhirnya satu persatu telah memasuki hutan Ranur Gola menyusuri sebuah jalan setapak, mungkin jejak para pemburu yang sering keluar masuk hutan itu. Sementara cahaya matahari seperti sebuah pedang panjang menembus lewat celah dahan ranting dan daun menerangi pandangan matu di antara keteduhan hutan yang pepat itu. Bau tanah humus dan daun segar tercium memenuhi perjalanan mereka beriring bersama angin sejuk segar. Endang trinil nampaknya menikmati perjalanannya, sepanjang jalan matanya tidak jemuh memandang pohon-pohon besar yang telah berlumut dipenuhi tanaman anggrek berwarna-warni. Jiwa wanitanya seperti ingin meloncat memetik salah satu bunga anggrek hutan itu, tapi keinginan itu hanya tersimpan di dalam hati terhalang langkah kaki menak koncar di belakangnya yang sepertinya terus mengikuti memotong tumitnya agar tidak berhenti. Lihatlah bunga itu, ada totol hitam di lidah bunganya, berkata endang trinil yang tidak lagi mampu menahan bibirnya mengagumi sebuah bunga anggrek yang tengah. Mekar. Menak koncar dan menak jinggo terpaksa harus berhenti dan melemparkan pandangan matanya ke arah tangan endang trinil yang tengah menunjuk ke sebuah bunga anggrek yang menempel di sebuah batang pohon besar berlumut. Putut prastawa yang sudah jauh sekitar lima langkah dari mereka jadi ikut berhenti, hanya ikut tersenyum melihat laku endang trinil yang berhenti berjalan hanya karena keindahan sebuah bunga anggrek. Endang trinil bukan gadis manja yang hanya menuruti perasaannya, terlihat dirinya berlari kecil mengejar putut prastawa diikuti di belakangnya menak koncar dan menik jinggo. Menak koncar yang mengetahui keinginan hati saudaranya itu segera memetik beberapa tangkai bunga anggrek sambil berjalan. Terima kasih, berkata endang trinil sambil menerima empat buah tangkai bunga anggrek pemberian menak koncar. Oh, bagian 3. Aku takut di kehidupan lain kamu akan menjadi sebuah semut hutan, hanya karena kesem-sem untuk memiliki bunga itu, berkata menak koncar di belakang endang trinil. Asal kamu tidak jadi burung kutilang saja, aku aman jadi semut hutan yang hidup sepanjang hari menikmati keindahan bunga ini, berkata endang trinil menyambut. Canda menak koncar. Sebagai burung kutilang, aku berjanji tidak akan memakan semut hutan, berkata menak koncar yang disambut tawa tertahan dari endang trinil yang sempat juga didengar oleh semuanya. Menak koncar di kehidupan yang lain menjadi burung kutilang, sementara pamanmu akan jadi burung manyar yang mencari sarang semut, berkata putut prastawa menambah canda perjalanan mereka. Namun canda dan langkah mereka telah berhenti ketika mereka bersama mendengar sebuah suara yang berisik, suara langkah kaki yang tengah menginjak semak dan dahan kering, juga suara besi yang saling beradu. Kisan di kalah segera memberi tanda untuk berhati-hati, terlihat mereka berjalan perlahan mendekati arah suara berisik itu. Maka semakin dekat dengan sumber suara semakin terdengar jelas apa yang sebenarnya telah terjadi, telah terdengar bukan hanya suara langkah kaki yang menginjak kayu dan batang semak keperdu, terdengar juga suara orang memaki dan mementak keras dengan bahasa paling kotor dan sangat kasar sekali. Langkah kisan di kalah dan rombongannya terhenti ketika melihat langsung apa yang telah terjadi. Meti mereka memandang sebuah pertempuran yang sangat seru antara dua orang yang terlihat telah saling beradu punggung bertahan menerima serangan sekitar 20 orang bersenjata golok panjang sambil mementak kasar. Akhirnya kisan di kalah dan rombongannya telah mengenali siapa gerangan dua orang yang tengah beradu punggung itu, terlihat di tangan mereka dua buah. Pedang perak yang sangat begitu indah berkilat menahan setiap tebasan golok yang datang silih berganti. Ternyata kedua orang itu adalah dua orang asing yang semalam di rumah singgah. Manusia lobak, serahkan dua pedang kalian, berkata salah seorang pengeroyuknya. Pedang ini adalah nyawa kami, berkata seorang yang bercambang bermata lebar, salah seorang dari orang asing itu sambil menangkis sebuah golok panjang di hadapannya. Terang. Ternyata kalian memilih mampus, berkata salah seorang pengeroyuknya sambil mengarahkan goloknya menebas ke arah batang leharnya. Terang. Terdengar suara golok yang beradu dengan salah seorang dari kedua orang asing itu, berasal dari orang asing yang bermata sipit yang langsung meluncurkan pedangnya begitu cepat tertuju ke arah tangan pemilik golok panjang itu. Bukan main kagetnya orang yang baru saja beradu senjata itu, dirinya tidak sempat lagi menarik tangannya. Acah, terdengar jeritan dari mulut orang itu ketika pedang itu menggores jemari yang menggenggam golok itu. Untung dirinya masih sadar untuk segera melompat surut diganti oleh kawannya yang menyerang lebih ganas lagi karena telah melihat salah seorang kawannya terluka. Sebagai seorang yang ahli, Kisandikala dapat mengukur hasil akhir dari pertempuran itu. Kisandikala dapat menilai bahwa suatu waktu dua orang asing itu pasti akan kewalahan menerima serangan dan keroyokan begitu banyak orang. Dua orang asing itu akan kehabisan tenaganya, karena hanya dalam keadaan terus bertahan. Menak Koncar, Menak Jingo dan Putut Prastawa terlihat menunggu keputusan dari Kisandikala. Mereka sebagaimana Kisandikala sangat mengkhawatirkan keadaan dua orang asing itu. Ayah, mereka pasti para gerombolan penyambun hutan ini, berkata Menak Koncar seperti tidak sabaran untuk segera melompat memela kedua orang asing itu. Mari kita bantu mereka, berkata Kisandikala memberi persetujuan untuk membantu dua orang asing itu. Terlihat Kisandikala tanpa senjata di tangan telah menerjang kumpulan para pengeroyok itu. Akibatnya dua orang sudah terlempar terkena terjangan awalnya. Menak Koncar yang sudah tidak sabaran sudah langsung merubuhkan seorang lawannya. Tidak ketinggalan Putut Prastawa dan Menak Jingo juga telah ikut terjun ke tengah pertempuran dan sudah langsung mengurangi jumlah para pengeroyok. Yang tidak terduga adalah Endang Trinil, walaupun seorang wanita, tidak mau kalah dengan yang lainnya juga telah turun tangan. Terjangan pertamanya juga telah membuat seorang pengeroyok terlempar terkena tendangan kaki mungilnya yang ternyata tidak kalah kuatnya dengan tenaga laki-laki biasa, bahkan lebih kuat lagi karena dilambari tenaga cadangan meski tidak sepenuhnya dikerahkan. Tapi, sudah membuat siapapun yang terkena pukulan dan tendangan gadis manis ini sudah langsung terjengkang tidak mampu bangkit lagi. Bukan main kagetnya para pengeroyok itu menghadapi lima orang pendatang baru itu. Pertempuran pun menjadi terpecah dan seimbang. Namun pertempuran itu tidak berlangsung lama, Kisandikala dan anggota keluarganya dengan cepat melibas satu persatu pengeroyok hingga terus menyusut. Beberapa orang pengeroyok terlihat sudah berbaring tidak mampu lagi membantu kawannya. Kisandikala dan anggota keluarganya ternyata bukan tandingan mereka. Dua orang asing itu sudah tidak tertekan lagi, mereka dapat melayani lawannya satu lawan satu. Sisa tujuh orang pengeroyok memang sudah bukan lawan yang berat lagi bagi mereka. Dan ketujuh orang pengeroyok itu memang tahu apa yang harus mereka lakukan, lari. Ketujuh orang pengeroyok itu sepertinya sangat mengenal keadaan hutan itu, mereka dengan cepat telah menghilang menyusup di tengah kerepatan hutan. Terima kasih telah menolong kami, entah apa jadinya bila saja tidak ada kalian, berkata salah seorang dari orang asing itu yang mempunyai ciri mete agak sipit sambil merangkapkan kedua tangannya penuh rasa terima kasih. Namaku Magucin, dan ini kawanku Yongki. Kita pernah bermalam di tempat yang sama, berkata seorang lain yang memperkenalkan dirinya bernama Magucin. Kami daripada pokan lamajang, orang-orang biasa menyebutku Kisandikala, berkata Kisandikala sambil. Memperkenalkan anggota keluarganya satu persatu kepada dua orang asing itu. Senang berkenalan dengan kalian, berkata seorang yang bernama Yongki dengan wajah gembira dapat berkenalan dengan lima orang penolongnya itu. Kalau boleh tahu hendak kemanakah tujuan kalian, bertanya Kisandikala. Kami dari tempat yang sangat jauh, tujuan kami berdua adalah mengunjungi kota Raja Singasari, berkata Magucin mewakili kawannya. Ternyata kita searah perjalanan, berkata Kisandikala. Maka terlihat mereka telah bersiap melanjutkan perjalanan bersama. Namun sebelum berangkat mereka masih sempat mengumpulkan beberapa orang yang masih pingsan. Sebentar lagi kaki-kaki kalian dapat segera pulih, jagalah kawan-kawan kalian, berkata Kisandikala kepada lima orang pengeroyok yang tidak pingsan namun tidak mampu berdiri karena tulang kakinya terasa remuk. Akhirnya Kisandikala bersama rombongannya yang bertambah dua orang asing itu telah melanjutkan perjalanannya. Di sepanjang perjalanan mereka menjadi semakin akrab. Mereka menjadi semakin banyak mengenal satu dengan yang lainnya. Hutan Ranurgola memang sebuah hutan yang cukup luas dan lebat, mereka belum juga dapat menembus hutan itu setelah setengah hari perjalanan. Tiba-tiba saja langkah kaki mereka harus berhenti. Manakala di hadapan mereka berdiri dua orang lelaki berwajah garang yang sepertinya dua orang kembar, sukar sekali dibedakan di antara keduanya karena berpakaian serupa satu warna, juga memegang senjata yang sama sebuah kampak besar bertangkai kayu panjang. Di belakang mereka adalah tujuh orang yang sudah dapat dikenali sebagai tujuh orang sisa pengeroyok. Siapakah di antara mereka pemimpin pada pokan teratai putih, berbisik salah seorang kembar itu kepada seorang yang berdiri terhalang di belakang keduanya. Orang yang memakai das terhitam itu, berkata orang yang ditanya itu sambil menunjuk ke arah Kisandikala. Kisandikala dan keluarganya juga dua orang asing yang bernama Magucin dan Yongki terlihat terbelalak matanya melihat siapa orang tua yang berdiri di belakang dua lelaki garang kembar itu. Bagaimana mereka tidak terpejanjat? Ternyata orang tua itu adalah pemilik rumah singgah di mana kemarin malam begitu ramahnya melayani keperluan mereka. Namun orang tua yang mereka kenal itu sangat berbeda dengan yang mereka kenal sebelumnya, terlihat dari wajah dan matanya yang memancarkan raut muka yang sangat dingin menantang dan tidak ada rasa kepedulian, begitu angkuh. Hari ini aku telah bermurah hati untuk tidak melumuri kapaku ini dengan darah, silahkan kalian meninggalkan hutan ini, berkata salah seorang lelaki kembar itu. Tapi serahkan kepada kami Krishnagasasra, berkata kembali lelaki itu. Bukan main kagetnya Kisandikala bahwa orang-orang itu tahu tentang Krishnagasasra yang memang sengaja dibawanya. Namun Kisandikala tidak memperlihatkan keterkejutannya, bahkan dengan senyum ramah tanpa rasa takut sedikit pun berdiri di hadapan dua orang kembar itu. Mari kita belajar berhitung, jumlah kalian hanya sepuluh orang. Tujuh orang di belakang kalian pernah lari dari kami, berkata Kisandikala dengan suara yang sangat begitu tenangnya. Kedua orang kembar itu sempat menjadi ragu setelah mendengar ucapan Kisandikala, mereka dapat menduga bahwa ketujuh orang di hadapannya pasti bukan orang biasa yang dapat menghalau 20 orang anak buahnya. Namun keraguan kedua orang kembar itu terpecahkan ketika dari kesuraman semak belukar keluar tiga orang dengan langkah penuh percaya diri yang tinggi. Jangan dikira kami anak kecil yang belum cakap berhitung, sejak keberangkatan kalian daripada Pokan Lamajang, kami sudah mulai berhitung, berkata salah seorang di antara tiga orang yang baru muncul itu yang ternyata sudah dikenal oleh Kisandikala yang tidak lain adalah pamannya sendiri, Kinarada. Dua orang bersama Kinarada juga sudah dapat dikenali oleh Kisandikala sebagai dua orang raja penyamun yang sering mengganggu penduduk di sekitar hereng Gunung Bromo. Dua orang itu dikenalnya bernama Kiregola dan adiknya Kipane, dua orang raja penyamun yang sangat kejam tidak kenal rasa kasihan sedikitpun. Kisandikala sendiri dalam sebuah pengembaraannya pernah bertempur melawan gerombolan penyamun itu dan pernah berhadapan dengan kedua penyamun itu. Ternyata kali ini mereka bergabung bersama pamannya sendiri Kinarada. Dua puluh orang prajurit kediri telah mengepung hutan ini, jadi kamu dan rombonganmu tidak mungkin lagi dapat keluar hidup-hidup, berkata Kinarada dengan suara penuh ancaman dan langsung bersuit panjang. Ternyata suitan panjang itu sebagai tanda. Tidak lama berselang sudah bermunculan dan balik semak-semak dan pepohonan sekitar dua puluh orang prajurit. Beberapa tahun yang lalu kami berdua memang dapat kamu kalahkan, tapi kami telah menempa diri untuk dapat mengalahkanmu, berkata Kiregola sambil tertawa terkekeh-kekeh penuh rasa percaya diri yang tinggi, merasa yakin telah melampaui ilmu Kisandikala yang pernah mengalahkannya. Terlihat Kisandikala melayangkan pandangan matanya ke arah keluarganya, juga kepada dua orang asing yang telah berjalan bersamanya itu. Kisandikala melihat metode dari semua rombongannya itu tidak satupun menambahkan kegentaran sedikitpun. Ternyata kalian semua memang sedang menunggu perjalanan kami, izinkan dua orang asing ini keluar dari kepungan kalian, karena mereka berdua tidak ada sangkut pautnya dengan kalian, berkata Kisandikala kepada Kinarada yang dianggapnya menjadi pimpinan gerombolan dihadapannya itu. Namun tanpa diduga-duga, Magucin telah melangkah berdiri di sebelah Kisandikala. Kami tidak akan pergi, kami siap bertempur sebagai kawan, berkata Magucin kepada Kisandikala. Terima kasih, tapi ini adalah urusan kami, berbisik Kisandikala kepada Magucin. Kalian telah menolong kami, maka sudah seharusnya kami berdiri bersama kalian, berkata Magucin dengan dada tengadah penuh keberanian. Melihat sikap Magucin membuat Kinarada seperti terbakar rasa kesabarannya. Habisi siapapun yang ada, berkata Kinarada dengan suara yang keras. Suara Kinarada ternyata telah menggerakkan semua orang pengikutnya, para penyamun dan para prajurit kediri yang langsung mengepung rombongan Kisandikala. Serentak mereka langsung menerjang dan nampaknya telah memilih lawannya masing-masing. Terlihat Kinarada sudah langsung menerjang Kisandikala. Kiregola yang awalnya akan menerjang Kisandikala langsung memilih lawan tanding yang lain, Kiregola telah memilih putut prastawa yang dianggapnya sebagai lawan yang cukup tangguh menurut pandangannya. Ternyata penilaiannya tidak salah pilih, putut prastawa apa didapat dengan tangkas melayani serangannya. Akulah lawanmu, berkata menak koncar sambil menghadang langkah kaki Kipane yang belum tahu siapa yang akan dihadapinya. Melihat ada seorang pemuda yang maju menghadangnya, terlihat Kipane tertawa panjang. Pasti kamu putra Kisandikala, biarlah aku akan mencincang dirimu sebelum mencincang ayahmu, berkata Kipane sudah langsung menebas kapak besar senjata andalannya. Anak muda, sayang sekali umurmu akan berakhir di hutan ini, berkata orang tua pemilik rumah singgah di hadapan menak jinggo. Apakah paman sudah memberikan wasiat siapa yang akan mengurus rumah singgah itu, berkata menak jinggo sambil mengeluarkan senjatanya, sebuah senjata cakra yang merupakan senjata ciri khas dari perguruan teratai putih. Dua orang lelaki kembar merasa gembira melihat endang trinil belum mendapatkan lawan bertempur meski sudah siap dengan senjata cakra di tangannya. Anak manis, sebaiknya kamu lepaskan senjata itu dan kita tinggalkan tempat ini untuk bersenang-senang, berkata salah seorang dari lelaki kembar itu. Melihat dua lelaki kembar mendekatinya dan berkata yang kurang sedap didengar oleh telinganya, endang trinil langsung mencebirkan bibirnya. Siapa yang ingin bersenang-senang dengan dua orang jelek seperti kalian, berkata endang trinil dengan sikap tegak siap melayani kedua orang pengeroyuknya. Kedua orang lelaki kembar itu tersenyum memandang sikap endang trinil yang tidak merasa takut dan gentar menghadapi mereka berdua, dua orang lelaki dengan senjata kampak dan wajah sangat menyeramkan, meski tidak jelek sekali seperti yang dikatakan oleh endang trinil. Kami memang tidak cukup ganteng, tapi akan membuat kamu selalu merindukan kami, berkata salah seorang. Dari keduanya yang ternyata setelah terlihat dari dekat dapat dibedakan di antaranya oleh endang trinil, salah seorang yang agak ceriwis menggoda itu mempunyai pertanda tahilalat di ujung hidungnya. Aku memang akan selalu merindukan ujung cakra ini mencium hidung kalian, berkata endang trinil yang langsung memutar cakranya menyambar dua orang lelaki kembar itu. Suasana di hutan itu sudah berubah menjadi sebuah adu tanding yang riuh, dan bertambah riuhnya mana kala 20 orang rajurit kediri dan 7 orang pengikut para penyamun itu menyerang dua orang asing yang memang belum punya lawan tanding. Dua orang asing itu yang kita kenal bernama Magucin dan Yongki itu telah beradu punggung untuk dapat bertahan dari serangan para pengeroyuknya. Kali ini yang dihadapinya bukan saja para penyamun yang kasar, tapi juga para prajurit kediri yang tahu kera berkelompok menghadapi lawan mereka. Akibatnya dua orang asing itu harus kerja keras agar tetap bertahan. Kisandikala yang sudah langsung menghadapi pamannya sendiri dapat melihat satu persatu anggota keluarganya menghadapi setiap lawannya. Terlihat dirinya menarik napas panjang tidak khawatir akan keselamatan keluarganya, terutama endang trinil yang dilihatnya sangat mapan meski menghadapi dua orang kembar sekaligus. Namun matuk Kisandikala agak terkejut penuh kekhawatiran dan mana kala melihat dua orang asing yang kewalahan menghadapi 20 orang prajurit dan tujuh orang penyamun sekaligus. Tanpa disadari dirinya telah meningkatkan tataran. Ilmunya beberapa tingkat membuat serangannya begitu cepat dan sangat dasyat dirasakan oleh Kinarada. Gila, ilmunya sudah melampaui ayahnya sendiri 20 tahun yang silam, berkata Kinarada dalam hati sambil menghindari serangan maut yang hampir merobek kulit perutnya. Kembali Kinarada bersuit panjang. Ternyata suitan itu sebuah tanda untuk memanggil beberapa prajurit kediri untuk membantunya. Terlihat 10 orang prajurit kediri sudah datang mendekatinya dan langsung ikut mengeroyok Kisandikala. Kisandikala agak bernafas lega melihat dua orang asing sahabatnya itu berkurang jumlah pengeroyoknya karena berpindah mengeroyok dirinya sendiri bersama Kinarada. Jangan hanya 10 orang, lebih banyak lagi datang semakin meriah, berkata Kisandikala sambil tersenyum mengelak serangan para prajurit. Pak! Buk! Ternyata ucapan Kisandikala bukan sebuah olok-olok semata, entah dengan kecepatan yang tak terlihat tangan dan kakinya telah berhasil merobohkan dua orang prajurit yang lengah. Bukan main gusarnya perasaan Kinarada melihat Kisandikala tidak surut kemampuannya bahkan semakin lebih tangga selagi melesat ke sana kemari seperti seekor manyar laut menyambar ikan. Kepungan para prajurit juga serangannya seperti menghalau daun kering yang beterbangan, tidak menyulitkan dirinya sedikitpun. Bahkan Kisandikala masih menyempatkan dirinya untuk sekilas mengamati endang trinil yang tengah menghadapi dua orang lawan kembarnya. Terlihat Kisandikala tersenyum sendiri melihat bagaimana endang trinil telah menyibukkan dua orang lawannya dengan putaran cakra di tangannya yang datang tanpa terduga mengejar tubuh para pengeroyoknya yang dapat dikatakan punya kemampuan olahkanuragan yang cukup tinggi, tapi ternyata tidak mudah menghadapi seorang endang trinil, seorang gadis manis yang sehari-harinya sangat begitu manja, tapi bila sudah memainkan cakra di tangannya akan mengubah dirinya seperti macan betina yang tidak sembarangan orang dapat menghadapinya. Dan kedua lelaki kembar itu telah menjadi hewan buruan yang menunggu saat kelengahannya. Kisandikala juga sempat melihat bagaimana putut prastawa dapat menandingi Kirgola, seorang dari salah satu raja penyamun yang dulu pernah dikalahkannya. Kisandikala melihat peningkatan ilmu dari Kirgola dibandingkan beberapa tahun yang lewat, namun putut prastawa dapat melayaninya dengan baik, bahkan Kisandikala dapat mengukur bahwa Kirgola masih di bawah tataran ilmu dari putut prastawa terutama dalam hal kecepatannya bergerak. Kisandikala juga melihat bahwa putut prastawa belum mengerahkan kemampuan ilmu yang sebenarnya, melepas tenaga cadangan yang dapat membekukan darah lawannya, sebuah ilmu andalan dari perguruan teratai putih. Kembali Kinarada menjadi gusar ketika seorang prajurit ke diri terlempar terkena angin pukulan Kisandikala. Meski cakra itu masih jauh sekitar lima jari tangan dari prajurit itu, namun hawa pukulannya begitu. Kuat menyayat perut prajurit itu seperti pedang tajam yang tipis menyayat kulit dan daging. Terlihat beberapa orang prajurit ke diri mundur hanya karena melihat langsung kawannya terlempar mundur memegangi perutnya yang berdarah, yang mereka tahu senjata cakra Kisandikala masih jauh dari tubuhnya. Ternyata Kisandikala sengaja memperlihatkan sebagian kemampuannya agar lawannya menjadi jerih. Jangan mundur, serang bersama, berkata Kinarada kepada prajurit ke diri sambil menerjang dengan cakra di tangan ke arah Kisandikala. Terang. Dua buah cakra beradu di udara. Kisandikala telah membenturkan cakra di tangan Kinarada. Terlihat Kinarada membelalakan matanya, tenaga benturan Kisandikala ternyata telah menggetarkan telapak tangannya yang terasa menjadi seperti perih dan panas, bila saja tidak digenggamnya dengan erat-erat pegangan cakra itu akan terlepas. Gila, berkata Kinarada sambil memandang tangannya yang perih dan panas. Perasaan Kinarada semakin gusar, diam-diam merasa menyesal memilih lawan Kisandikala. Apakah pertempuran ini masih dilanjutkan? Bertanya Kisandikala kepada Kinarada sambil tersenyum melihat semua prajurit yang menyerangnya semua seperti merasa jerih. Kenapa kalian semua berhenti? Berkata Kinarada kepada para prajurit kediri yang masih terdiam tidak tahu. Apa yang seharusnya dilakukan? Di dalam hati mereka memang sudah tertanam rasa gentar melihat ketanguhan Kisandikala yang begitu kokoh seperti sebuah gunung batu yang kuat dan keras tidak mungkin dapat dirobohkan oleh apapun. Orang itu bukan hantu, daging dan kulitnya sama seperti kita, berkata kembali Kinarada kepada prajurit kediri yang semakin bingung karena keberaniannya sudah mulai surut, bahkan sudah menjadi ciut. Jangan dipaksakan bila mereka sudah tidak ada keinginan bertempur, mari kita bertempur berdua tanpa bantuan mereka, berkata Kisandikala kepada Kinarada dengan senyum. Ucapan Kisandikala memang telah berhasil membakar kemarahan Kinarada, ditambah lagi rasa malunya dihadapan para prajurit kediri yang terlanjur menganggapnya sebagai orang yang mumpuni. Maka dengan perasaan yang dipaksakan berusaha menghentakan rasa jerihnya, rasa keraguannya sendiri. Kinarada sudah dapat memaksakan keraguannya, terpacu rasa malu yang sangat dihadapan para prajurit kediri. Tapi langkah kaki Kinarada seperti terhambat manakala di dekatnya berdiri seorang tua renta yang meletakkan sebuah kampak besar di pundaknya. Bentuk kampak itu sendiri tidak umum, lebih besar dibandingkan sebuah kampak umumnya, dan sangat terbanting berada di atas pundak orang tua renta yang kurus kecil itu. Karilah lawan lain, biarlah orang ini menjadi kawanku bermain, berkata orang tua renta itu sambil tertawa terkekah-kekah keluar dari mulutnya yang sudah tidak bergigi. Kinarada seperti mendapat angin, merasa diri dan mukanya dapat diselamatkan. Tanpa menunggu kesempatan lain sudah segera melompat berpindah tempat menuju ke arah dua orang asing diikuti para prajurit kediri yang memang sudah tidak ada keberanian sedikitpun menghadapi Kisandikala. Kisandikala memperhatikan orang tua renta di hadapannya itu, sekilas dilihatnya seleret cahaya merah menyala yang tersorot dari kedua mata orang tua renta itu. Kisandikala dapat menangkap dari sorot metu itu sebagai pertanda bahwa orang tua renta di hadapannya telah mempunyai tenaga cadangan yang kuat yang telah diendapkan dengan care berlatih meminum darah bayi segar, sebagaimana orang dari golongan ilmu hitam memupuk kekuatan dirinya. Manusia keji, berkata Kisandikala dalam hati menatap orang tua di hadapannya penuh rasa kebencian, di dalam pikirannya terbayang sudah peluhan bayi tak berdosa menjadi korban kebiadaban nafsu iblis memupuk kekuatan tenaga sakti dengan care yang menjijikan. Selamat datang guru, cincang orang itu yang telah menghina perguruan kita. Dialah orang yang bernama Nambi, berkata Kipane yang merasa gembira melihat gurunya telah datang. Jadi, kamu orang yang telah mengalahkan kedua muridku, berkata orang tua renta yang dipanggil guru oleh Kipane yang masih bertempur melawan menak koncar. Kisandikala tidak langsung menjawab. Pikirannya bercabang antara kekhawatiran melihat Kinarada dan para prajurit ke diri yang tengah melangkah bergabung mengeroyok dua orang asing sahabatnya itu, sementara dirinya harus berhati-hati menghadapi seorang dari golongan hitam yang nampaknya bukan orang sembarangan. Terlihat Kisandikala menggenggam senjata cakranya lebih kuat lagi, sepertinya takut senjatanya itu terlepas. Namun sebagai seorang yang selalu berlindung di bawah kekuasan yang maha melindungi dirinya telah memasrahkan segenap jiwa dan raganya, memusatkan segala kemampuan dan kekuatannya bersandar kepada yang maha memiliki kekuatan itu sendiri. Kamu belum menjawab pertanyaanku hi, bertanya orang tua dengan suara yang membentak. Bukankah muridmu sudah memberitahukan siapa namaku? Berbalik bertanya Kisandikala kepada orang tua itu dengan penuh senyum, Kisandikala memang telah mengendapkan kegentaran hatinya. Dirinya telah berada di atas segala ketenangan hati dan penuh percaya diri yang tinggi. Wajahmu memperlihatkan rasa kemampuan yang tinggi, berkata orang tua rentak itu sambil menurunkan kampak besar dari pundaknya. Kisandikala melihat kampak besar itu seperti sebuah kayu ringan di tangan orang tua itu. Tangan kecil yang keriput itu tidak seperti terbebani benda yang sangat berat. Kisandikala dapat menangkap pertanda bahwa orang tua di hadapannya itu punya tenaga raksasa, tenaga yang sangat kuat. Hayo mulailah menyerang, berkata orang tua itu. Umurku lebih muda, merasa malu memulai serangan, berkata Kisandikala masih dengan senyum terbuka. Baiklah bila kamu ingin aku yang akan memulai. Berkata orang tua guru dua orang raja penyamun itu yang langsung memutar kampak besar di tangannya begitu cepatnya seperti sebuah baling-baling yang ringan. Begitu kuatnya tenaga orang itu, berkata Kisandikala dalam hati melihat kampak di tangan orang tua rentak itu berputar begitu cepat seperti sebuah baling-baling. Perlahan orang tua itu melangkahkan kakinya mendekati Kisandikala. Kisandikala merasakan sebuah angin panas menyusup keluar dari putaran kampak orang tua itu. Maka dengan sigap Kisandikala telah menghentakkan segenap kemampuan dan kekuatannya, sebuah hawa dingin yang kuat telah menyelimuti segenap tubuhnya meredam hawa panas yang memancar keluar dari angin putaran kampak orang tua itu. Baling-baling putaran kampak itu sudah semakin mendekati diri Kisandikala, maka tidak ada jalan lain bagi Kisandikala selain melenting ke sisi lain sambil menyerang orang tua itu dengan sabetan senjata cakranya tertuju ke arah sisi pinggang orang tua itu yang terlihat terbuka. Terang. Ternyata orang tua itu telah mengarahkan kampaknya menangkis cakra Kisandikala. Dan benturan itu memang sangat luar biasa, keduanya langsung terpental beberapa langkah. Kisandikala merasakan getaran pada tangannya sebagai tanda orang tua itu mempunyai tenaga sakti yang sangat tinggi. Pantas kedua muridku dapat kamu kalahkan, berkata orang tua itu yang juga merasakan getaran pada tangannya ketika senjata mereka saling beradu. Di akhir kata-katanya orang tua itu sudah langsung melompat namun tidak memutar kampaknya, kali ini menyabet dengan setengah lingkaran ke arah leher Kisandikala. Kisandikala merasakan angin sambaran yang sangat panas menyusup bersama desing kampak besar yang diayunkan oleh orang tua itu. Maka tidak ada jalan lain bagi Kisandikala selain mengelak dan langsung berbalik menyerang. Demikianlah pertempuran di antara mereka berdua semakin lama menjadi semakin seru dan cepat. Hawa panas dan hawa dingin yang keluar melambari tubuh mereka masing-masing sepertinya saling menindih. Ketika berhadapan dengan Kinarada dan para prajurit kediri, Kisandikala masih sempat mengamati jalannya pertempuran orang-orangnya satu persatu. Namun menghadapi orang tua itu membuat Kisandikala harus benar-benar mencurahkan segenap perhatiannya, sedikit lengah saja akan berdampak penyesalan seumur hidup, bahkan nyawa bisa melayang. Orang tua itu memang seperti seorang yang benar-benar sangat berbahaya, kampak besar di tangannya seperti kepanjangan anggota tubuhnya dapat meluncur begitu saja mencari celah-celah terbuka yang sangat berbahaya. Bukan hanya itu, orang tua itu juga benar-benar cerdik menyerang dengan berbagai tipuan yang sangat menjerumuskan. Itulah sebabnya, Kisandikala tidak dapat lagi mengamati apa yang terjadi pada keadaan dua orang asing yang telah dikeroyok oleh prajurit kediri dan para pengikut dua raja penyamun itu yang ditambah lagi Kinarada. Untunglah Putut Prastawa dapat cepat membaca suasana dan tahu apa yang harus dilakukannya, terlihat dirinya telah melenting jauh mendekati dua orang asing. Kita bertahan beradu punggung bertiga, berkata Putut Prastawa. Kedua orang asing itu tanggap apa yang dikatakan Putut Prastawa, mereka pun telah menjadi satu kesatuan yang utuh dan langsung dapat menyesuaikan dirinya masing-masing. Melihat dirinya ditinggalkan begitu saja oleh Putut Prastawa, Kiregola langsung mengejar bergabung bersama para pengeroyok mengepung tiga orang yang saling melindungi diri dan berusaha bertahan. Tetapi, Kinarada bukan orang yang bodoh, tahu kira menembus dan merusak pertahanan mereka. Ternyata Kinarada sudah dapat menilai siapa di antara mereka yang paling lemah, Kinarada melihat Maguchin adalah orang yang paling lemah. Maka Kinarada telah memerintahkan lima orang prajurit kediri membantunya menyerang Maguchin. Langkah dan tindakan Kinarada ini ternyata memang langsung membuahkan hasil, pertahanan mereka seperti tertembus dan menjadi sangat kacau. Di sisi lain Kiregola telah mengunci Putut Prastawa dengan serangan yang gencar. Bergerak, berteriak Putut Prastawa. Yongki dan Maguchin sepertinya langsung dapat menangkap makna perkataan Putut Prastawa. Mereka langsung bergerak berputar memecahkan serangan dan berganti-ganti lawan. Demikianlah mereka terus bergerak berputar bukan hanya sekedar bertahan bahkan kadang senjata mereka berhasil melukai beberapa prajurit dan para pengikut dua raja penyamun itu. Namun kalau mereka ternyata mempunyai sedikit kelemahan, tenaga mereka menjadi cepat terkuras. Itulah yang dipikirkan oleh Kinarada yang sangat cerdik dan licik itu. Kinarada, Kiregola bersama semua pengikut dan para prajurit ke diri terus menekan Putut Prastawa dan dua orang asing itu. Sementara itu di sisi lain, Endang Trinil, Menak Koncar dan Menak Jinggo tidak sempat melihat keadaan Putut Prastawa dan dua orang asing yang tengah bekerja keras untuk tetap bertahan menghadapi para pengeroyuknya. Endang Trinil, Menak Koncar dan Menak Jinggo memang harus bekerja keras menghadapi lawan-lawan mereka yang nampaknya punya pengalaman lebih dari mereka bertiga. Tapi berkat ketekunan dan tempaan selama di padepokan yang sangat keras telah mengantar mereka sebagai orang-orang muda yang telah utuh mewarisi ilmu perguruan mereka. Pertempuran di hutan Ranur Gola itu telah membuat mereka menjadi semakin matang, dapat menyesuaikan diri melihat langsung gerak lawan yang sangat berbeda. Semakin lama mereka dapat mengenali unsur gerakan lawan, diam-diam dengan kecerdasan dan olah pikir yang jernih tengah mencoba sebuah kera mengalahkan lawan mereka. Ulet sekali anak muda ini, berkata Kipane dalam hati sangat penasaran setelah sekian ratus jurus tidak juga. Dapat melumpuhkan Menak Koncar yang masih dapat dikatakan sangat belia itu. Anak muda ini sangat cerdas, berkata orang tua pemilik singgah dalam hati yang merasa penasaran telah banyak membuat tipu daya dalam serangannya. Namun Menak Jingo tidak mudah dikelabui bahkan telah menyibukkan dirinya dengan serangan-serangan yang sangat berbahaya. Di antara Menak Koncar dan Menak Jingo, hanya endang trinil yang sangat tertekan. Serangan dua orang lelaki kembar itu memang tidak begitu menyulitkannya, tapi olok-olok kedua orang lelaki kembar itulah yang membuat pelingannya menjadi panas. Kadang dari mulut kedua orang lelaki kembar itu keluar kata-kata kotor dan nyeleneh yang berakibat endang trinil tidak lagi dapat mengendalikan dirinya. Syukurlah bahwa sebuah kejadian yang nyaris mengancam nyawanya telah menyadarkan dirinya untuk berhati-hati dan tidak terbawa hanyut amarah yang membuat dirinya kehilangan pengendalian. Semua yang tengah bertempur di hutan itu pasti telah mendengar dentuman pohon tembang, tidak hanya sekali. Suara itu berasal dari benturan senjata Kisandikala dan orang tua guru dari dua raja penyamun itu yang leset keluar dari sasorannya. Kedua raksasa Kanuragan itu memang telah bertempur dengan dasyatnya dan telah mencari jarak yang terpisah dari yang lainnya. Batang semak perdu di sekeliling mereka sudah menjadi rata hangus terbakar. Daun-daun pohon kayu di sekitar mereka juga langsung layu terkena angin hawa panas dan dingin silih berganti. Suasana di sekitar mereka sudah menjadi tanah lapang yang rata terbakar hangus dan kering. Kisandikala memang harus menekan segala kekhawatirannya atas apapun yang dialami oleh keluarganya, juga dua orang asing yang sudah menjadi sahabatnya itu. Kisandikala harus mencurahkan segenap pikirannya menghadapi orang tua yang memang berilmu sangat tinggi itu. Dan Kisandikala memang tidak boleh punya dua pikiran yang bercabang. Namun perasaan dan pikiran Kisandikala sekali ini memang harus bercabang manakala sayup-sayup didengarnya suara seruling yang begitu bening menyusup ke dalam gendang telinganya. Sebagai seorang yang sudah punya banyak pengalaman hidup, dirinya dapat mengukur dan menduga bahwa peniup seruling itu pasti adalah seorang sakti. Karena suara seruling itu sendiri sepertinya sengaja dilepaskan dan terdengar menghentakan dada. Siapakah gerangan peniup seruling itu, apakah dari golongan para penyamun, bertanya-tanya Kisandikala dalam hati penuh kekhawatiran, bukan mengkhawatirkan keselamatannya, tapi keselamatan semua orang yang ikut bersamanya. Hanya berpikir sedikit tentang suara seruling telah membawa Kisandikala pada kelengahan dirinya, nyaris sebuah angin panas yang tajam hampir saja menebas batang leharnya. Untung Kisandikala dapat bergerak cepat merendahkan badannya dan langsung balas menyerang agar tidak menjadi bulan-bulanan serangan orang tua berilmu tinggi itu. Kembali terdengar suara seruling yang semakin jelas terdengar. Tetapi Kisandikala tidak mengulangi kesalahannya, pikirannya tidak terpecahkan lagi oleh suara seruling itu. Namun suara seruling itu sudah menjadi begitu dekat. Kisandikala tidak habis berpikir, ketika suara seruling itu sudah benar-benar sangat dekat, tidak menduga sedikit pun melihat orang tua guru dua raja penyamun itu seperti seorang yang melihat hantu di siang bolong. Dan tiba-tiba saja orang tua itu telah melompat menjauh begitu cepatnya langsung menghilang di keremangan semak dan pohon kayu hutan yang lebat. Putut Perastawa, Menak Koncar, Menak Jinggo dan Endang Trinil juga mendapatkan keterkejutan sebagaimana Kisandikala. Sebab tanpa ucapan apapun lawan mereka para penyamun itu telah pergi menghilang menyusup di kegelapan hutan Ranur Gola. Saat itu lawan mereka yang tertinggal hanya Kinarada dan para prajurit kediri. Melihat sekutunya telah pergi, Kinarada dapat menghitung kekuatannya meski lebih banyak dalam hal jumlah namun tidak akan mampu menghadapi Kisandikala dan keluarganya. Biarkan mereka pergi, berkata Kisandikala kepada Menak Koncar dan Menak Jinggo yang tengah mencoba mengejar para prajurit kediri bersama Kinarada pergi berlalu. Agak kecewa juga Menak Koncar dan Menak Jinggo dengan perintah ayahnya itu, jiwa muda mereka nampaknya masih belum dapat diredam dan sangat mengebu-gebu. Tapi suara ayah mereka Kisandikala yang sangat mereka hormati seperti air dingin yang menyiram api jiwa muda mereka. Sementara itu suara seruling sudah menjadi jelas terdengar. Bukan main kagetnya semua yang hadir di dalam hutan. Itu tidak sama sekali menyangka sama sekali ketika melihat siapa yang keluar dari kerimbunan semak-semak sambil meniup sebuah seruling dari bambu. Siapakah gerangan peniup seruling yang membuat keheranan semua orang di dalam hutan itu? Ternyata yang keluar dari kerimbunan semak belukar itu sambil masih meniup seruling adalah seorang anak lelaki yang masih berusia sekitar enam tahun. Tapi Kisandikala yang mempunyai ketajaman pendengaran dapat membedakan suara seruling yang dimainkan oleh anak kecil itu sangat berbeda dengan suara yang pertama kali didengarnya. Terlihat anak itu telah menurunkan seruling dari bibirnya sambil memandang penuh senyum kepada semua orang yang tengah menatapnya. Suara serulingmu begitu merdu, bolahkah mbakiumu ini mengenal namamu? Berkata Endang Trinil sebagai seorang wanita satu-satunya merasa tersentuh melihat seorang anak lelaki kecil muncul di tengah hutan sendiri dengan paras yang begitu rupawan tidak merasa takut dikelilingi orang-orang yang belum dikenalnya. Namun belum sempat anak kecil itu menjawab pertanyaan Endang Trinil dari semak belukar tempat di mana anak kecil itu keluar terlihat seorang lelaki yang cukup gagah dengan bentuk wajah sangat mirip sekali dengan anak lelaki itu, terutama senyumnya. Lelaki yang baru keluar dari semak belukar itu memang sedang berjalan mendekati mereka dengan sambil tersenyum. Air muka lelaki itu begitu segar dan terlihat sangat bersahabat, siapapun yang memandangnya akan langsung menyukainya. Bukan maksudku bersembunyi, tapi para penyamun itu telah berjanji kepada ku akan menggorok sendiri lehernya dengan kampaknya sendiri bila mana bertemu denganku, berkata lelaki itu sambil masih tersenyum. Aku jadi mengerti mengapa para penyamun itu langsung berlari menghilang ketika mendengar suara seruling Tuan, berkata Ki Sandikala sambil merengkapkan kedua tangannya diikuti oleh semua orang yang ada di hutan Ranurgola. Suara seruling Tuan telah menolong kami, apakah kami boleh mengenal nama Tuan, berkata kembaliki Sandikala kepada lelaki itu yang sudah memastikan bahwa orang dihadapannya pasti bukan orang sembelarangan karena telah membuat para penyamun seperti melihat hantu, begitu takutnya. Namaku Mahasamurti, dan ini puteraku Mahasadharma, berkata lelaki itu diringi senyum begitu menyejukkan. Sebuah kebanggaan dapat berkenalan dengan seorang guru ketua dari padepokan Bajrasata, berkata Ki Sandikala. Padepokanku di sebuah tempat terpencil dan bukan sebuah padepokan yang besar, bagaimana Tuan dapat langsung tahuila aku berasal dari padepokan Bajrasata, bertanya Mahasamurti merasa heran kepada Ki Sandikala yang langsung dapat mengenal jati dirinya. Dua orang sahabatku adalah cantrik daripada padepokan Bajrasata sering bercerita punya seorang guru yang begitu sangat dicintai dan dikagumi, berkata Ki Sandikala kepada Mahasamurti tersenyum dan dapat membaca pikiran Mahasamurti yang merasa heran dirinya dapat langsung menebak jati dirinya. Kalau boleh tahu siapakah dua orang sahabatmu itu bertanya Mahasamurti merasa penasaran. Mahasamurti dan Raden Wijaya adalah dua orang sahabatku itu, berkata Ki Sandikala penuh senyum. Terlihat Mahasamurti menarik nafas panjang seperti tengah ternyuh mendengar dua orang cantrik kebanggaannya itu yang sudah begitu lama tidak berjumpa, banyak kabar angin tentang keberadaan mereka berdua saat itu. Namun ketika Ki Sandikala menyebut nama Mahasa Amping dan Raden Wijaya sebagai sahabatnya, Mahasamurti begitu gembira akan mendapat cerita yang bukan kabar angin lagi tentang kedua cantrik kesayangannya itu. Kembali Ki Sandikala dapat membaca pikiran dan perasaan Mahasamurti. Mari kita berbincang-bincang di atas rumput kering itu, berkata Ki Sandikala sambil menunjuk sebuah tempat yang memang sangat menyenangkan, cukup untuk mereka bersama Maryung dan tentunya dapat lebih saling mengenal. Sebelum memulai pembicaraannya, Ki Sandikala memperkenalkan dirinya, memperkenalkan anggota keluarganya satu persatu, juga Magu Chin dan Yong Ki sebagai kawan seperjalanannya itu. Ki Sandikala adalah seorang yang sangat pandai mengerti keinginan dan pikiran seseorang meski baru saja dikenalnya. Dan pembawaannya dapat membuat siapapun yang baru mengenalnya akan menjadi sangat cepat akrab. Sementara itu Mahasamurti juga punya pembawaan yang hampir sama. Maka tidak terasa Mahasamurti merasa sudah mengenal Ki Sandikala begitu lama, padahal mereka baru hari itu saling mengenal. Akhirnya Ki Sandikala bercerita tentang awal. Perjumpaannya dengan Mahasamurti. Anak muda itu punya ilmu yang sangat luar biasa, jujur bahwa aku bukan tandingannya, berkata Ki Sandikala bercerita tentang awal pertemuannya dengan Mahasamurti. Namun jiwa anak muda itu punya rasa kasih seluas samudera, itulah sebabnya aku yang tua ini dapat dikatakan banyak belajar darinya, berkata kembali Ki Sandikala. Ki Sandikala banyak bercerita tentang petualangannya bersama Mahasamurti. Saat-saat suasana berkabung hancurnya kota Raja Singasari yang hangus terbakar. Kejayaan Singasari sudah berakhir, berkata Mahasamurti sambil menarik nafas panjang. Saat ini kami telah berjanji untuk berada di belakang Raden Wijaya berjuang merebut kembali tahta Singasari yang hilang, berkata Ki Sandikala bercerita tentang beberapa persiapan perjuangan mereka saat itu di tanah ujung galuh. Terima kasih telah bercerita banyak tentang keadaan dua orang cantriku, tapi nampaknya ada yang terlupakan, yang ku tahu mereka selalu bertiga, berkata Mahasamurti sambil menduga-duga mengapa Ki Sandikala tidak menyinggung seorang lagi dari mereka. Haduh, pasti yang tuan maksudkan itu Ranggalawe, berkata Ki Sandikala sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Apakah dirinya saat ini ada di tanah ujung galuh? Bertanya Mahasamurti dengan wajah gembira bahwa Ki Sandikala nampaknya juga mengenal Ranggalawe. Benar, saat ini Ranggalawe juga berada di tanah ujung galuh. Galuh, berkata Ki Sandikala kepada Mahasamurti yang terlihat menarik nafas lega bahwa Ranggalawe juga berada di tanah ujung galuh. Jadi saat ini kalian dalam perjalanan menuju tanah ujung galuh, titip salamku kepada mereka bertiga dan katakan kepada mereka bahwa dalam waktu dekat aku akan berkunjung ke tanah ujung galuh, berkata Mahasamurti sambil matanya melihat Cakrawala di atas hutan Ranggala di mana matahari telah mulai bergesar turun. Pasti akanku sampaikan salam tuan, mereka pasti senang bahwa tuan akan datang menemui mereka, berkata Ki Sandikala. Bila saja tidak bersama putraku ini, pasti akan senang bersama kalian berjalan menuju tanah ujung galuh, berkata Mahasamurti sambil berdiri. Terima kasih telah bercerita tentang tiga orang cantriku itu, berkata kembali Mahasamurti nampaknya akan siap-siap melanjutkan perjalanannya. Ki Sandikala menatap Mahasadharma yang masih memegang seruling bambunya, pasti kelak akan menjadi seorang yang tangguh sebagaimana Mahasamping, berkata Ki Sandikala dalam hati. Tanah di hutan Ranurgola memang masih terang namun sudah semakin teduh karena sinar matahari telah bergeser turun. Terlihat Mahasamurti dan putranya Mahasadharma telah berjalan diiringi tatapan Matu Ki Sandikala dan rombongannya. Seorang manusia yang sederhana, tidak ada yang menyangka begitu tinggi ilmu yang dimiliki, yang ku tahu. Muridnya Mahasamping sudah begitu luar biasa, berkata Ki Sandikala seperti kepada dirinya sendiri, namun suaranya jelas didengar oleh semua keluarganya, juga Magu Chin dan Yong Ki. Keduanya akhirnya menghilang di telan kerimbunan hutan Ranurgola yang memang sangat pepat. Kudengar tadi tuan menyebut seorang yang bernama Raden Wijaya, sebenarnya kedatangan kami ke kota Raja Singasari adalah untuk menemuinya, berkata Yong Ki kepada Ki Sandikala. Dari mana kalian mengenal nama Raden Wijaya, bertanya Ki Sandikala. Kami punya seorang saudara seperguruan yang pernah datang ke kota Raja Singasari, dialah yang meminta kami datang menemui Raden Wijaya sebelum membuat tindakan apapun atas diri Raja Kertanegara, berkata Yong Ki kepada Ki Sandikala. Apa yang akan kalian perbuat atas diri Raja Kertanegara? Koma bertanya Ki Sandikala. Kaisar kami yang dipertuan agung Maharaja Kubilaikon telah menjatuhkan titahnya untuk menghukum Raja Kertanegara atas penghinaan seorang utusannya, saudara seperguruan kami itulah utusan yang dicederai telinganya, berkata Yong Ki memberikan penjelasannya kepada Ki Sandikala. Kalian datang berdua ke kota Raja untuk menghukum Raja Kertanegara, bertanya kembali Ki Sandikala. Kami tidak datang berdua, tapi kami datang bersama 10.000 laskas prajurit besar, berkata Yong Ki. Bukan main terperanjatnya Ki Sandikala juga semua anggota keluarganya ketika mendengar perkataan Yong Ki tentang Laskar besarnya itu. Baginda Raja Kertanegara telah tiada bersama runtuhnya Kerajaan Singasari. Dan orang yang kalian akan temui saat ini sudah tidak lagi berada di kota Raja Singasari, berkata Ki Sandikala. Aku mendengar bahwa Raden Wijaya adalah sahabat Tuhan, bawalah kami dimanapun adanya, berkata Yong Ki sepertinya penuh harap kepada Ki Sandikala. Ki Sandikala pernah mendengar cerita tentang utusan Kaisar Kubilaikon dari Raden Wijaya. Termasuk peristiwa cidra daun telinga utusan Kaisar itu dimana dalam semua itu berasal dari tangan-tangan orang yang kini memegang kekuasaan, Raja Jayakat Tuang. Gusti Yang Maha Agung telah membawa Laskarnya sendiri kepada Raden Wijaya, berkata dalam hati Ki Sandikala sambil memuji kebesaran Gusti Yang Maha Agung yang mempunyai kerudan garis sendiri dan tidak terduga datangnya, di luar rencana manusia. Sepertinya kita telah ditakdirkan sebagai teman seperjalanan, berkata Ki Sandikala sambil menganggukan kepalanya sebagai tanda kesediaannya membawa mereka berdua kepada Raden Wijaya.